Game yang menurutku sangat simpel tapi sangat memanjakan mata. Potion Permit, bercerita tentang seorang kemis yang datang dari tengah kota untuk bekerja di sebuah desa. Dan karena insiden yang pernah terjadi di masa lampau, kemis yang berasal dari tengah kota ini selalu dibenci oleh para penduduk desa. Si kemis ini tetap bekerja untuk membantu penduduk desa yang terkena wabah penyakit. Dan perlahan dia mulai disukai oleh para penduduk desa tersebut. Dan ini adalah perjalanan 100 hari di Potion Permit. Enjoy! Hari pertama dimulai dengan aku yang sedang menaiki kereta api menuju desa tempatku akan bekerja. Setelah itu aku didatangi oleh seorang dokter dari Medical Association untuk menjelaskan pekerjaanku. Kita akan pergi ke sebuah desa yang bernama Monbury Island tempatku akan bekerja nanti. Sesampainya di tempat tujuan dokter dan teman-temannya memberikan salam perpisahan untukku agar aku bisa menjadi chemis yang berguna di desa ini. Aku disambut oleh seorang wali kota dan juga istrinya yang ada di gerbang masuk Monbury Island. Dan setelah itu aku dibawa ke Tevin untuk dikenalkan oleh para penduduk desa. Wali kota yang bernama Mayer ini memberikan sambutan kepada warga desa dan mencoba untuk mengenalkanku kepada mereka. Ada yang bilang kalau orang dari ibu kota itu tidak bisa dipercaya. Dan terjadi kerusuhan di Tevin karena aku ini belum dipercaya oleh warga desa Monbury ini. Setelah sesi perkenalan yang cukup rumit itu wali kota dan istrinya membawaku ke tempat yang akan aku jadikan rumah. Jadi ini tuh rumahnya chemis yang terdahulu dan udah ditinggalkan. Sekarang aku bisa tinggal disini untuk meneliti chemis-chemis yang ada di desa ini. Dan seperti itulah hari pertama aku sampai di desa ini dan aku segera istirahat. Setelah beristirahat semalaman hari kedua pun datang dan aku mendapatkan beberapa tutorial dasar disini. Aku pun segera keluar dari kamarku untuk memulai aktivitasku dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahku. Aku pun segera bergegas keluar untuk melihat siapa yang mengetuk ternyata adalah wali kota Mayer. Jadi dia ini pergi kesini untuk mengenalkan asisten pribadinya yang bernama Xiao. Oke, nice banget. Aku juga mendapatkan quest pertamaku untuk pergi ke tengah hutan. Aku pun segera bergegas kesana untuk memulai quest pertamaku. Saat sampai disana aku bertemu dengan seorang ranger yang disini itu dia ngajak ngobrol aku. Dia pun memberikan aku beberapa peralatan dasar untuk bisa menyelesaikan questku. Hmm, jadi aku dikasih kayak sabit ini ya. Mungkin untuk farming ini guys. Oke. Oh iya, bener. Disini aku juga dapat peralatan palu untuk farming batu yang ada disini. Dan juga aku mendapatkan kapak untuk farming pohon disini. Jadi aku mendapatkan 3 total item. Dan setelah itu seharian aku mencari item-item quest yang aku butuhkan sampai ada beruang biru ini yang mencoba untuk menerkamku guys. Tapi untungnya aku bener-bener berani disini dan memilih untuk melawannya. Ternyata enggak itu ya, enggak sesusah yang aku bayangkan. Dan ketika aku udah kehabisan energi, aku pun kembali ke kota untuk pergi ke pemandian air hangat. Jadi disini itu aku bisa mandi air hangat tapi aku harus mengorbankan waktu 2 jam ingame ku. Ya tapi enggak apa-apa sih. Untuk bisa memulihkan semua energi ku. Setelah mandi air hangat, rasanya itu sangat lega sekali. Semua energi ku pun juga udah langsung penuh lagi. Setelah itu aku juga baru sadar kalau anjing ku ini itu sedang kelaparan dan dia itu minta makanan. Langsung aja disini daripada dia kelaparan guys, aku langsung aja kasih dia makanan. Oke mungkin aku akan pilih apple juice ini aja sih. Oke sini. Oke nice banget. Jadi kita menambah friendship kita dengan anjing kita juga. Dengan energi yang udah pulih lagi aku pun balik ke hutan untuk farming-farming bahan-bahan lagi. Karena masih ada ini ya, bunga yang belum aku temukan. Bunga jasmine ini. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan dan aku menyelesaikan quest pertamaku di hari kedua ini. Hari udah cukup malam, aku pun langsung aja pulang. Ini udah hampir jam 2 pagi. Jadi kalau udah jam 2 pagi ini kita bisa pingsan ya. Jadi langsung aja aku tidur. Dan hari ketiga pun udah datang. Aku pun segera bangun dari tempat tidurku untuk pergi ke rumahnya si ranger. Aku mau melaporkan tentang misi pertamaku ke dia. Si ranger ini sempat terkejut karena aku berhasil menyelesaikan quest darinya. Akhirnya aku mendapatkan stempel darinya guys. Nice sekali. Setelah itu aku pergi ke town hall untuk menyelesaikan misi dari siau asisten dari mayor. Dan disini tuh ternyata ada seorang perempuan yang dia itu adalah pandai besi bernama Runherd. Kita bertiga pergi meninggalkan town hall untuk pergi ke rumahku. Setelah itu si Runherd akan memperbaiki potionku untuk meracik obat. Dia bilang ini tuh sangat mudah untuk diperbaiki. Dan akhirnya si Runherd ini memperbaiki potku. Dan sepertinya potku ini udah bisa dipakai ya sekarang. Aku udah bisa meracik obat-obatan dari sini. Mereka pun pergi dan aku setelah itu mendapatkan notifikasi cauldronku udah unlock. Jadi namanya itu cauldron ya ini potnya ini. Untuk meracik sebuah obat aku harus menyelesaikan seperti minigame ini. Jadi ada puzzle-puzzle ini yang harus aku lengkapi disini dengan bahan-bahan yang udah aku koleksi dari hutan. Dan untuk bulat-bulat yang ada disini tuh, itu adalah sebuah batasan yang bisa aku masukkan ke dalam cauldronku ini. Jadi gak boleh lebih dari itu. Setelah aku berhasil memasukkan semua bahan-bahannya, setelah itu cauldron itu tertutup dan aku bisa menghasilkan potion pertamaku. Nice sekali guys. Dan karena bahan-bahan mentahku udah hampir habis, jadi aku langsung pergi ke hutan untuk farming-farming lagi. Mungkin ini tuh sangat penting ya, jadi kita itu butuh banyak banget kayak ini bahan-bahannya. Oke mungkin setelah ini aku akan langsung pergi ke rumah, karena aku udah cukup farming-nya. Aku akan tidur dulu untuk hari ketiga ini. Hari keempat telah tiba hari ini aku mau pergi ke hutan lagi. Dan hari ini aku menemukan sebuah tanda yang bisa mengaktifkan teleport disini. Ternyata dari kemarin aku itu susah-susah jalan, ternyata ada fitur teleport disini. Dan aku baru tau itu guys. Setelah itu seperti biasa aku farming-farming lagi kebutuhanku di hutan, agar kalau ada yang sakit aku bisa langsung racikan obatnya. Setelah seharian farming, capek banget hari ini udah hampir malam, jadi aku langsung tidur untuk hari ini. Hari kelima telah tiba dan aku mau memulai aktivitasku. Tapi ternyata wali kota Mayer ada di depan rumahku untuk memberitahu kalau anaknya itu sedang jaduh sakit. Kita berdua pun langsung pergi ke klinik sebelah rumahku untuk cek kondisi dari ruwe anak si Mayer ini. Oke disini aku langsung aja melakukan diagnosa terhadapnya guys. Dia bilang kalau tenggorokannya itu sedang gak enak, jadi disini tuh aku langsung aja cari tenggorokannya dan ketemu dan akhirnya aku bisa melakukan diagnosis. Tapi anehnya disini tuh aku justru disuruh main gitar hero. Aku pun sangat kebingungan disini. Jadi kayak gitar hero gini. Tapi tenang aja untungnya aku berhasil dan gak sampai gagal juga sih ini. Diagnosa aku benar dan aku udah tau obat apa yang harus aku kasih ke ruwe ini. Semua orang pergi dan aku akhirnya diberikan ruang dan waktu untuk merawat si ruwe ini. Mungkin aku akan racikkan dulu obatnya ini. Aku segera pergi untuk meracik obat yang aku butuhkan disini. Oke disini tuh lumayan susah juga. Tapi karena aku udah sering farming ya guys. Jadi bahan-bahan yang aku punya itu udah banyak banget. Nice sekali. Jadi ini tuh kegunaan kalau kita itu rajin farming. Dengan obat yang baru aja aku racik, aku pun balik lagi untuk merawat si ruwe ini. Dan akhirnya obatku itu manjur guys. Dia langsung merasa enakan tapi dia masih butuh waktu seharian untuk memulihkan kondisinya. Nice sekali. Dan semoga aja si ruwe ini cepet sembuh ya. Mungkin aku akan ke hutan dulu untuk farming, memanfaatkan enerjiku hari ini. Segitu pentingnya kita harus farming mengumpulkan obat-obatan disini. Setelah mengebiskan semua enerjiku, aku pun langsung tidur untuk hari kelima ini. Hari keenam ketika aku mau memulai aktivitasku, tiba-tiba Siau menghadangku di depan rumah. Katanya ada medical association yang datang untuk mengecek kondisiku disini. Siau pun mengantarkanku ke ruwanya si wali kota untuk bertemu dengan medical association tersebut. Disini mereka cukup terkesan karena aku udah berhasil menyembuhkan anak dari wali kota dengan sangat cepat. Ya mungkin karena aku itu terlalu jago ya guys, jadi tabib disini. Dan setelah itu dengan resmi wali kota Mayer udah mengizinkanku untuk menjadi tabib di Moonbury Island ini. Semoga aku tidak mengecewakan wali kota dan medical association karena udah diberikan kepercayaan. Setelah selesai dengan urusanku di kantor wali kota, hari ini kegiatanku adalah untuk menyapa warga-warga desa yang ada disini. Karena sekarang itu aku udah menjadi warga tetap disini, jadi aku harus berhubungan baik dengan orang-orang yang ada di Moonbury Island ini. Setelah itu tentu aja aktivitasku adalah pergi ke hutan dan tiba-tiba disini tuh aku dapat cutscene baru. Disini aku bertemu dengan dua ranger ini dan mereka itu menjelaskanku kalau jalan ini tuh bisa dibuka. Tapi masalahnya disini tuh mereka butuh fishing net yang cukup kuat untuk menghalang batu-batu yang besar ini. Aku pun disuruh untuk mencari fishing net tersebut dan aku punya ide untuk pergi ke nelayan dan membelinya aja. Aku pun segera pergi bergegas ke tempat nelayan untuk mencari fishing net yang cukup kuat tersebut. Aku bertemu dengan seorang yang bernama Otsmar disini dan dia itu langsung memberikanku fishing net yang aku butuhkan. Dia sangat baik sekali sih. Tapi karena hari ini udah cukup malam aku akan tidur terlebih dulu. Hari ketujuh telah tiba aku pun segera pergi ke hutan untuk cek kondisinya. Ternyata itu gak cuman steel fishing net doang. Ada uang, ada kayu, ada batu yang aku butuhkan disini untuk memperbaiki jalanan disini. Aduh kayaknya aku harus farming dulu deh kalau kayak gini guys. Dan seperti yang kalian duga seharian ini aku menghabiskan seluruh stamin aku untuk farming batu dan juga kayu terutama guys. Banyak banget dan aku udah capek seharian. Aku akan langsung tidur di hari ketujuh ini. Tiba-tiba di hari kedelapan ini ada siren yang berbunyi dari klinikku. Oke ternyata ini tuh menandakan kalau ada yang sakit guys. Jadi butuh perawatan segera. Aku segera pergi ke klinikku untuk cek siapa yang sedang sakit. Dan dua ranger ini menjelaskan kepadaku kalau ada siren yang berbunyi itu tandanya ada yang sakit di klinik. Dan aku harus segera merawat mereka. Oke karena tugasku sebagai tabib disini aku akan rawat mereka sampai mereka sembuh. Aku segera balik lagi ke rumah untuk merecikkan obat-obatan untuk pasienku. Jadi disini tuh dia butuh dua obat. Langsung aja aku bikin dua-duanya. Setelah selesai dengan pembuatan obat langsung aja di tempat yang dia kesakitan. Aku langsung mengaplikasikan obat tersebut. Dan setelah itu dia merasa baikan dan harus istirahat dulu untuk proses penyembuhan. Setelah itu seperti biasa aktivitasku adalah pergi ke hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan. Akaraku bisa segera membuka map selanjutnya. Setelah seharian menghabiskan semua enerjiku aku pun bangun untuk hari ke-10. Di hari ini tiba-tiba alarmku berbunyi menandakan kalau aku udah punya pasien baru. Langsung aja aku cek kesana untuk melihat pasienku tersebut guys. Disini aku disuruh untuk melakukan minigame yang cukup berbeda yaitu adalah dengan menghafal polanya. Tapi jujur aja dengan minigame yang baru ini aku tuh jauh lebih seneng karena ini tuh lebih cepet ya. Daripada main gitar hero seperti kemarin-kemarin. Setelah itu aku langsung aja racikan obatnya setelah tau obat apa yang dia butuhkan. Disini nice banget karena bahan-bahanku ini udah sangat banyak banget. Jadi aku udah gak perlu takut lagi kalau kekurangan bahan. Dan dengan obat yang aku racik dia langsung aja sembuh disini. Nice sekali. Oke mungkin dia harus butuh istirahat dulu guys sebelum dia bisa pulang. Disini aku juga dapet seperti kantong gitu ya kantong hadiah. Yang kantong hadiah itu namanya moonclove. Jadi kalau kita menyembuhkan pasien kita akan dapet kantong itu. Dan kita bisa untuk meningkatkan hubungan kita dengan masyarakat disini. Jadi bisa dibuat gift gitu guys. Hari ini aku juga mau mencoba sesuatu yang berbeda dari biasanya. Hari ini aku mau memancing disini. Jadi disini tuh ada 3 level memancing. Dan karena aku itu masih level 1 dalam memancing guys. Jadi aku harus menyesuaikan tempatku dengan tempat yang diharuskan di level 1. Seperti yang kalian lihat di kanan atas itu ada map. Ya ada minimap disitu. Ada level pancing level 1 nya. Jadi disini tuh ikannya masih kecil-kecil. Tapi gak apa-apa. Kita harus tingkatkan level pancingan kita. Dan kalau boleh jujur untuk memancing satu ikan kecil ini aja itu butuh effort yang sangat gede banget. Selesai memancing aku bertemu dengan runeherd. Yaitu cewek pandai besi yang membantu kita kemarin. Jadi aku ngobrol dengannya dan aku memberikan mooncloth kepadanya. Langsung pertemananku melejit jauh tinggi untuknya guys. Nice sekali. Selesai memancing gak lupa juga aku pergi ke hutan untuk membuka jalan disini. Karena dari kemarin tuh aku udah farming dan farming akhirnya bisa terbuka juga guys. Dan setelah itu aku juga baru tau kalau fishing net yang dulu aku punya itu untuk menahannya seperti itu ya. Hmm aku cukup bingung sih kenapa mereka butuh fishing net ternyata seperti ini. Nice. Kita udah bisa explore ke tempat yang lain sekarang. Di tempat baru ini aku juga mendapatkan sebuah cutscene tambahan. Disini ada seorang ranger dan bapak-bapak berkumis ini yang mengomentari kalau tumbuhan ini mati karena serangga disini. Dan sepertinya ini tuh udah menjadi tugasku sebagai seorang kemis untuk menemukan solusi dari masalah ini. Kayaknya aku harus research terlebih dulu dan aku harus menemukan potion agar tumbuh-tumbuhan ini bisa hidup lagi. Setelah itu aku habiskan seluruh enerjiku untuk farming di malam ini. Dan setelah aku kehabisan energi aku pun langsung teleport ke rumahku untuk tidur di hari ke-10 ini. Akhirnya di hari ke-11 aku memulai aktivitasku dengan cara menyapa semua penduduk yang ada disini. Karena salah satu misiku adalah untuk mendapatkan 3 teman pertamaku. Hari ini aku juga pergi ke blacksmith untuk mencoba mengupgrade senjataku. Tapi ternyata itu uangku kurang guys. Dan ya ternyata mahal banget sih ini. Keesokan harinya di hari ke-12 tiba-tiba ada alarm berbunyi menandakan kalau aku punya pasien yang baru. Tapi ketika aku keluar tiba-tiba aku sudah dicegat oleh seseorang disini. Dan ternyata namanya adalah si Colin. Jadi Colin ini tuh menjelaskan kalau sekarang itu aku punya kotak box ini ya. Untuk menjual potion yang kalau aku produksi kelebihan. Jadi sekarang aku udah bisa cari uang dengan menjual potionku. Ya pas banget sih kemarin aku bener-bener butuh uang banget untuk upgrade senjataku. Aku pun segera cek dengan kondisi pasienku disini dan aku segera melakukan diagnosa untuknya. Setelah itu aku membuatkan obat untuknya dan setelah obat itu jadi aku langsung balik lagi ke pasienku untuk menyembuhkannya. Dan nice banget disini aku udah berhasil merawatnya sampai dia bisa sembuh. Aku juga mendapatkan moonclove disini untuk bisa aku kasihkan ke orang yang akan aku mau kasih. Dan untuk menemukan NPC yang aku cari disini aku meminta bantuan anjingku karena aku gak apal ya setiap tempatnya dimana. Fitur ini bener-bener sangat memudahkanku untuk mencari NPC yang udah aku kenal. Jadi disini tuh aku mau cari runeherd ini dan aku tinggal aja ikutin anjingku kemana dia pergi. Setelah bertemu dengan si runeherd aku langsung ajak dia ngobrol dan juga aku kasih dia moonclove. Agar dia bisa menjadi temanku sekarang. Dan setelah aku kasih ternyata kelihatannya ini masih maksimal gini ya masih terkunci. Aku masih belum tau gimana cara membukanya. Setelah itu aku pergi ke hutan dan aku mendapatkan sebuah cutscene baru. Disini aku menemukan sebuah tempat beracun seperti kawah itu dan aku mencoba untuk menyelidikinya. Tiba-tiba ada seorang ranger yang datang untuk menemuiku untuk menjauh dari lokasi ini. Namun setelah aku tanya apa yang terjadi disini dia menjelaskan kalau ini tuh ulah chemis sebelumku dari ibu kota yang gagal meneliti di tempat ini. Pantesan aja penduduk desa sangat membenci chemis dari ibu kota ya. Udah berbuat kerusakan seperti ini. Aku pun segera menemui Mayer si wali kota untuk menjelaskan situasi tersebut. Dan setelah itu Mayer mengizinkanku untuk menelitinya dan dia memberikanku akses ke lemari pribadinya. Setelah itu aku mendapatkan sebuah catatan yang ada di dalam lemari ini. Ternyata ini tuh catatan dari chemis sebelumnya dan ini tuh resep untuk membuat potion yang aku butuhkan. Aku segera pulang ke rumah untuk mencoba membuat potion tersebut. Tapi disini tuh aku menemukan sebuah kendala yang sangat fatal. Yaitu dengan koldronku saat ini mungkin aku masih belum bisa membuat potion tersebut. Aku masih mampu untuk mencampurkan 5 bahan aja. Aku harus bisa mengupgrade koldronku ini agar aku bisa nanti membuat potion ini. Sebelum tidur malam ini aku pun ke meja researchku untuk meneliti sesuatu. Disini ada annoying bugs ini mungkin ini tuh yang spider kemarin itu masih belum sempat aku teliti. Dan setelah itu ketika aku mencoba meneliti ini tuh ada minigame gini ya. Dan ini tuh aku masih belum terlalu paham tapi mekanik dari minigame ini bener-bener sangat simple sekali. Setelah itu aku tidur untuk hari ke-12 ini. Hari ke-13 ini agendaku adalah untuk membuat sebanyak-banyaknya potion yang bisa aku jual. Jadi nanti kalau potionku udah banyak aku bisa jual dan aku bisa mengupgrade koldronku ini. Setelah itu aku tinggal langsung ke kotak mailku ini untuk menjual potion yang mau aku jual guys. Aku udah craft banyak banget ya. Setelah itu aku pergi ke blacksmith untuk mencoba mengupgrade paluku ini. Jadi lebih gampang nanti farmingnya dan lebih gampang juga untuk aku membunuh monster juga. Kesokan harinya aku menjual lagi potion-potionku yang udah aku craft banyak ini. Dan ini tuh cara tercepat untuk mendapatkan uang sih emang. Tapi semakin banyak potion yang aku craft tentu aja aku butuh bahan yang lebih banyak juga guys. Jadi ini tuh aku sampai kerja lembur setiap hari untuk mencari bahan-bahan pembuatan potion. Dan setelah hari yang panjang dan udah malem aku mau pergi ke Tevan untuk bersantai-santai. Tiba-tiba disini tuh aku mendapatkan sebuah cutscene baru dimana aku sedang duduk santai aja sendirian. Tiba-tiba disini si Runherd mengampiriku dan dia bertanya apakah aku sendirian disini. Setelah itu dia mengajakku untuk bermain darts bersamanya. Ternyata ini tuh sebuah cutscene dimana aku dan Runherd sekarang udah berteman baik. Dan terbuka juga ini friendshipku ke tahap selanjutnya. Dan setelah itu untuk hari ke-14 ini kita akan tutup sampai disini. Hari ke-15 setelah tiba aku pun pergi ke Blacksmith untuk mengupgrade koldronku ini. Jadi ini tuh aku udah sangat butuh banget ya. Setelah itu si Runherd langsung pergi ke rumahku untuk langsung mengupgradenya. Nice sekali. Sekarang koldronku udah ke level 2. Sekarang aku pun udah bisa mengcraft potion yang aku perlukan guys. Sekarang itu bisa kalian lihat buletannya udah ada 6 biji ya. Jadi sekarang aku udah bisa memasukkan 6 ingredient disini. Dan disini tuh aku langsung aja crafting-crafting sesuai dengan puzzle yang ada. Tapi disini tuh aku gak cuman craft satu ya. Aku akan craft 3 potion mungkin hari ini. Oke nice banget. Setelah itu yang lain juga disini aku juga mau craft lagi. Jadi semua yang aku craft hari ini tuh untuk keperluan quest guys. Dan juga yang terakhir namanya Slime Kiser. Oke nice sekali. Karena udah diupgrade sekarang aku jadi lebih mudah ya untuk craft potion yang cukup sulit seperti ini. Aku pun segera melaporkan ke wali kota kalau aku udah berhasil mengcraft potion yang dibutuhkan. Setelah itu aku bersama wali kota pergi ke tempat kawah beracun untuk meneteskan potion yang udah aku bikin guys. Dan setelah itu tiba-tiba racunnya hilang dan tumbuh-tumbuhan mulai bertumbuhan lagi disini. Nice sekali. Jadi aku udah bisa farming tumbuhan baru juga sih ini jadinya. Dan aku berhasil menyelesaikan misi unknown residue ini guys. Nice sekali. Aku juga mau farming sekalian sih ini tumbuh-tumbuhan baru ini. Mau cukup keras juga ini. Mungkin aku harus segera upgrade ini ya sabitku ini agar aku lebih mudah farming-farming tumbuhan. Dan gak sampai disitu aja guys hari ini aku juga mau menyembuhkan tanaman yang udah dirusak oleh serangga-serangga ini. Disini ranger cukup kaget karena aku udah berhasil menyembuhkan tanaman-tanaman ini. Dan misi yang kedua yang bernama annoying bugs akhirnya selesai juga. Ini tuh semua berkat aku mengupgrade kuldronku sih guys. Nice sekali ya. Upgrade yang sangat bermanfaat. Setelah beraktivitas seharian aku pun tidur di hari kelima belas ini. Hari kelima belas tiba-tiba aku kedatangan tamu dan karena reputasiku udah semakin membaik di Mountburi Island ini aku sudah boleh mengikuti tes ujian kenaikan level. Dan disini si Colin bilang kalau aku udah bisa menyelesaikan tes ini aku akan bisa membuka resep-resep potion yang lebih kuat lainnya. Jadi aku lebih berguna nantinya ke masa depan guys. Aku pun segera melakukan research tentang the first chemistry test ini. Dan ini tuh cukup mudah juga sih ini sebenernya mekanik dari ini. Gak perlu aku jelasin juga guys tinggal klik-klik aja. Setelah melakukan research dan membuka resep untuk kenaikan pangkatku ini aku disuruh untuk bikin potion yang bernama Blue Bolt ini. Dan disini jujur aja aku cukup kaget ya karena untuk membuat potion ini tuh ternyata cukup mudah juga. Setelah itu aku langsung pergi ke Town Hall untuk bertemu dengan Siao melaporkan kalau aku udah berhasil membuat potion tersebut. Dan orang-orang dari Medical Association pun datang untuk cek apakah aku bener-bener berhasil membuat potion tersebut sesuai dengan panduan. Dan nice banget sepertinya aku udah berhasil membuat potion tersebut dan mereka juga tidak menyangka aku menyelesaikan dengan waktu secepat ini. Setelah itu aku langsung mendapatkan sebuah quest komplit disini. Nice sekali. Resep-resep potion udah mulai terbuka semua. Keesokan harinya si Colin datang lagi ke rumahku untuk memberikan surat rekomendasi resmi dari Medical Association. Setelah itu aku segera menemui wali kota Mayer untuk menyerahkan surat rekomendasi tersebut. Dan setelah itu baru aja guys aku mendapatkan promosi yang sesungguhnya. Promosi Batgirl level 2. Sangat nice sekali. Dengan promosiku ini aku udah bisa diizinkan untuk pergi lagi ke map selanjutnya. Tapi tentu aja disini itu ada sedikit kendala karena itu udah rusak ya guys untuk pergi ke map selanjutnya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak... Aku gak tau sih ini namanya apa ya. Dan disini tuh Ranger menjelaskan kalau aku itu butuh seperti katrol baru untuk memperbaikinya. Hmm aku akan coba untuk lihat dulu ini bahan-bahannya apa aja yang diperlukan. Oke. Oh metal cox namanya. Tapi disini uangku udah mencukupi sih. Tinggal kayu dan juga batu. Keesokan harinya aku pergi menemui si Opal Heart dan juga si Ron Heart ya. Jadi ini tuh anak dan ibu. Mereka itu sama-sama pandai besi yang jago. Aku membicarakan masalah kemarin terkait katrol yang udah rusak karena cuaca yang ekstrim. Disini mereka menjelaskan kalau mereka itu butuh blueprint yang baru guys. Jadi kalau dibuat lagi itu percuma akan rusak lagi. Kita butuh blueprint yang baru yang bisa kuat untuk cuaca dingin. Setelah itu aku segera menemui si Luke untuk membicarakan masalah tersebut agar aku dibuatkan blueprint yang baru. Dia pun setuju dan membuatkanku sebuah blueprint yang baru untuk katrol tersebut. Walaupun si Luke ini hanyalah anak petani tapi dia ini punya bakat alami menjadi mekanik guys. Jadi dia ini sangat membantuku. Dan dengan blueprint tersebut aku pun pergi ke Opal Heart untuk menyerahkan blueprint itu agar dibuatkan katrol yang baru guys. Dan karena ini tuh pekerjaan yang cukup susah jadi Opal Heart ini membutuhkan waktu untuk mengerjakannya. Jadi kita harus bersabar menunggu. Dan hari ini tuh aku cukup kelelahan karena mondar mandir seharian. Aku pun segera tidur untuk hari ke-18. Keesokan harinya di hari ke-19 aku pun menemui Opal Heart untuk mengambil katrol yang udah selesai dia buat. Dan akhirnya dengan ini aku bisa menjelajah ke map yang baru tentunya. Malam harinya aku pun pergi untuk memperbaiki katrol yang udah rusak tersebut. Bersama dengan bahan-bahan yang lain yang udah berhasil aku kumpulkan langsung aja disini aku repair aja. Dan setelah itu tiba-tiba ada dua ranger ini yang langsung membantuku untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan tiba-tiba udah jadi aja. Ini udah seperti sulapan aja sih. Tadi udah kayak bobro. Sekarang udah kayak baru banget seperti ini. Dan setelah itu akhirnya aku bisa menuju ke sisi sebelah sini. Oke kita naik disini. Naik-naik ke puncak gunung. Tut-tut-tut. Siap anda turun. Oke balik guys. Serius guys. Tapi gak lupa juga disini ada checkpoint. Jadi langsung aja kita aktifkan biar kita gak perlu capek-capek lagi untuk jalan ke sini. Dan karena hari ini udah cukup malam jadi aku langsung aja tidur terlebih dulu. Hari ke-20 telah tiba dan alarmku juga berbunyi. Ini menunjukkan kalau aku punya pasien baru. Aku pun segera pergi ke klinik untuk menyembuhkan pasienku yang bernama Victor ini. Untung aja dia cuma sakit di sekitar tangan doang sih. Jadi gak terlalu banyak memakan potian untuk menyembuhkan si Victor ini. Nice banget. Semoga si Victor cepat sembuh. Tentu aja setelah menyembuhkan si Victor aku pun segera farming di biom winter yang baru ini. Banyak banget tumbuhan-tumbuhan baru yang bisa aku panen disini guys. Dan gak cuma tanaman baru aku pun menemukan monster baru yang cukup menyulitkanku. Disini dia tuh bisa ngebom kayak gini ya. Hari ini aku juga mendapatkan sebuah cutscene baru dimana aku menemukan sebuah kawah beracun. Dan ini tuh seperti ada SS-nya gitu ya di sebelah-sebelahnya ini. Aku pun segera memeriksa kawasan beracun itu dan tiba-tiba ada ranger cewek ini yang datang memperingatkanku untuk tidak dekat-dekat disini. Dan seperti biasa ini tuh adalah ulah kemis di masa lalu guys. Jadi mungkin ini sebabnya ya kenapa penduduk desa sangat membenci kemis dari pusat kota. Dan pastinya ini nanti akan menjadi tanggung jawabku untuk membereskannya. Tapi karena hari udah malam aku pun segera tidur untuk hari ke-20 ini. Hari ke-21 telah tiba dan hari ini tuh aku fokuskan hanya untuk farming pohon dan juga farming batu. Karena seperti yang kalian tau pohon dan batuku ini udah hampir menipis banget. Dan di hari ke-22 ini masih sama aku mengumpulkan batu dan juga kayu untuk bisa membuka map setelah ini. Aku juga butuh banyak banget bahan ini untuk mengupgrade hitam kitanku. Hari ke-23 ada seorang pasien yang datang ke klinikku. Seperti biasa aku melakukan diagnosa untuk mengetahui penyakit apa yang sedang menimpa pasienku ini. Bahkan disini tuh ada minigame baru yaitu adalah menghindari virus seperti ini guys. Itu cukup lucu juga sih ini minigamenya. Setelah itu baru aku aplikasikan obat-obatan yang aku butuhkan untuk pasienku. Dan akhirnya pasienku ini sembuh ya. Dia ini ada 3 titik penyakit jadi lumayan banyak juga pohon yang dia perlukan. Setelah selesai merawat pasienku di rumah sakit aku pun juga menjual beberapa pohon di kota melku. Dan setelah itu gak lupa juga aku untuk farming beberapa tungguan karena stokku udah mulai menipis. Hari ini aku juga mau ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian kawah beracun di area bersalju. Pak polisi ini pun memberikan dokumen penting tentang penelitian sebelumnya tentang kawah beracun tersebut. Jadi disini tuh aku akan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut. Dan disini tuh aku dikasih beberapa catatan tentang kejadian tersebut agar aku bisa menyelesaikan masalah itu guys. Aku pun segera pulang untuk melakukan research di meja researchku ini. Jadi langsung aja aku selesaikan minigame disini. Dan setelah selesai melakukan research akhirnya aku berhasil mendapatkan resep dari pohon yang aku butuhkan. Aku pun segera untuk mencoba membuatnya dan ini tuh cukup susah ya. Karena ini tuh butuh banyak banget dan maksimal itu aku cuma perlu 6 ingredient aja. Akhirnya setelah cukup lama menguatak-atik resep untuk membuatnya aku berhasil membuat white breeze ini. Nice sekali. Hal yang aku lakukan setelah itu adalah pergi kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Karena aku udah berhasil menemukan pohon yang dibutuhkan. Setelah itu kita langsung aja pergi ke tempat tersebut dan langsung aku sembuhkan lokasi itu guys. Dan disini akhirnya area beracun di daerah salju pun udah sembuh. Dan ada tanaman-tanaman baru yang udah siap aku panen juga. Sepertinya aku ini memang kemis yang sangat jago banget ya. Pandai memecahkan masalah yang udah dihasilkan kemis sebelumku. Bener-bener sangat merepotkan sih tapi. Hari ini aku juga pergi ke toko baju untuk membeli shawl baru. Mungkin lebih tepatnya mengganti warnanya aja sih. Karena biru menurutku kurang cocok ya dengan bajuku ini. Jadi aku ganti dengan warna yang lebih cocok dengan bajuku. Setelah itu aku pun tidur di hari ini. Keesokan harinya tiba-tiba aku kedatangan tamu dari Medical Association. Karena kemarin tuh aku udah berhasil menyelesaikan masalah di area bersalju. Dan mereka itu memintaku untuk mengikuti tes kedua ujian dari kemis. Aku pun segera melakukan penelitian di meja researchku ini untuk mengetahui resepnya. The Second Chemistry Test. Oke nice banget disini namanya. Setelah selesai dengan resep tersebut akhirnya aku mencoba untuk membuatnya guys. Tapi disini seperti yang kalian lihat. Dengan hanya 6 ingredient mungkin ini tuh masih mustahil ya. Menciptakan potion yang banyak seperti ini. Kayaknya aku harus upgrade dulu deh ini untuk menyelesaikan secondary testku ini. Dan keesokan harinya aku ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Aku mau pergi mancing lagi untuk meningkatkan level pancingku ke level 2. Ini tuh juga karena disebabkan level pancingku udah hampir mencapai level 2 guys. Dan juga ada alasan lain karena aku ingin mendekati cewek bajak laut kemarin. Jadi aku harus meningkatkan skill pancingku untuk memberikan kesan baik untuknya. Nice sekali disini aku udah mencapai level 2 dan langsung aja aku segera menemui cewek bajak laut bernama Leano. Dia cukup terkejut karena aku sebagai chemis mampu untuk memancing banyak sekali ikan. Dan akhirnya aku pun membuka pertemanan baru dengan si Leano ini. Mungkin aja dia yang akan menjadi romanceku di masa depan guys. Siapa tau. Hari ke-27 aku mendapati alarmku sedang berbunyi dan ternyata si Yao ini sedang sakit. Asisten mayor ini sedang sakit dan aku akan langsung mengobatinya aja guys. Karena dia ini termasuk orang penting di kota ini. Dan seperti biasa aku harus mendiagnosenya terlebih dulu. Meracikan obat untuknya. Dan baru aja setelah itu aku mengaplikasikan obat tersebut kepada si Xiao. Semoga aja dia cepet sembuh ya. Tapi dia harus beristirahat seharian ini agar dia bisa pulang besok. Kesokan harinya aku memulai hariku dengan farming tumbuh-tumbuhan terlebih dulu. Aku juga menghadapi monster ini yang cukup merepotkanku. Ada juga monster aneh berbentuk lidah ini guys. Dan yang paling parah dia bisa meledak kayak gini. Jadi harus super hati-hati banget. Dan setelah seharian aku itu farming terus-terusan dan mengalahkan banyak monster aku pun kelelahan dan memilih tidur di hari ini. Dan hari Senin telah tiba dimulai dengan alarm ku juga udah berbunyi. Menandakan kalau ada yang sakit disini. Setelah aku cek ke klinik ternyata pak polisi yang sakit. Segera setelah itu aku membuatkan ramuan ajaib untuknya biar dia cepet sembuh guys. Setelah itu aku mengaplikasikan ketubuh pak polisi agar dia bisa sembuh. Dan tentu aja butuh satu hari sampai pak polisi ini bisa bener-bener sembuh. Setelah itu tentu aja aku melanjutkan aktivitasku untuk pergi mengumpulkan batu dan juga kayu. Aku juga menghadapi banyak banget monster disini. Terutama monster lidah yang bisa meledak ini. Tapi aku udah bisa cara menghindarinya guys. Hari ini aku juga mau craft potion yang sangat sulit sekali guys. Karena ini tuh potion yang akan menuntukan untuk tes kedua chemisku ya. Dan bisa kalian lihat disini tuh ada empat elemen yang duanya itu dicoret. Artinya aku hanya boleh memakai elemen api dan elemen tanah untuk craft potion ini. Setelah aku coba-coba ternyata ini tuh sangat susah banget. Dan mungkin aku harus upgrade coldronku dulu sebelum bisa mengcraft potion ini. Akhirnya karena gagal aku pun memilih tidur di hari ini. Hari berikutnya aku pun fokus farming agar aku bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk mengupgrade coldronku guys. Setelah itu aku pergi ke blacksmith untuk memberikan material-material yang udah aku kumpulkan. Jadi disini tuh blacksmithnya harus diupgrade terlebih dulu. Biar kita nanti bisa upgrade bahan-bahan kita. Nice sekali. Jadi kenapa ini blacksmithnya tanggung jawabku ya buat ngeupgrade ya? Ini kan bukan blacksmithku. Kenapa mereka memperbudakku seperti ini guys? Aduh yaudahlah ya. Gak apa-apa. Biar mereka yang mendapatkan keuntungan kita yang menjadi budak mereka. Blacksmith udah diupgrade. Dan setelah itu baru aja aku bisa mengupgrade equipment-equipmentku lagi disini guys. Tapi tentu aja aku akan pilih coldron dulu. Karena ini tuh sangat penting untuk tes chemis kedua aku. Dan setelah itu si Runerd langsung datang ke rumahku untuk mengupgrade coldronku guys. Nice sekali. Udah terupgrade ke level 2. Dan dengan ini mungkin aku udah bisa mengcraft potion yang aku butuhkan untuk tes chemis kedua aku. Dan gak lupa juga guys disini tuh aku akan upgrade shickleku juga. Dan juga aku upgrade cup aku. Setelah itu karena aku kehabisan kayu ya. Mungkin itu dulu. Padahal aku bener-bener ingin upgrade hammerku juga. Dan setelah itu aku pun langsung pulang untuk mencoba mengcraft potion yang aku perlukan untuk naik level guys. Oke disini tuh udah 7 bahan yang bisa aku celupkan di coldronku ini. Jadi disini tuh langsung aja dan aku berhasil membuat potion tersebut. Sangat nice sekali. Draconic temper namanya. Segera setelah itu aku pun langsung pergi untuk menemui Xiao dengan anjingku yang mencoba melacaknya ada dimana. Ternyata dia ada di kantornya seperti biasa. Aku pun langsung memberitahunya kalau aku udah berhasil mengcraft potion tersebut. Xiao langsung mempertemuanku dengan orang dari association medical. Dan aku pun langsung memberikannya potion yang baru aja aku bikin. Dan setelah itu potion yang aku berikan sudah di ACC oleh medical association. Dan aku tinggal menunggu surat rekomendasinya aja. Mungkin besok sih datang suratnya. Nice sekali. The second chemistry test udah berhasil aku lalui disini. Keesokan harinya orang dari medical association datang ke rumahku untuk menyerahkan surat rekomendasi untukku. Dan dengan surat ini nanti aku bisa naik bangkat dan bisa menjelajahi tempat baru. Ini sangat nice sekali. Perkembanganku sangat cepat di dunia chemis ini. Setelah itu orang dari medical association ini pun pergi dari rumahku. Aku pun juga bergegas pergi ke tempat kantornya si Mayer wali kota untuk menyerahkan surat rekomendasi yang baru aja aku dapatkan. Dan dengan surat rekomendasi tersebut si Mayer pun memberikanku promosi untuk naik ke Batge selanjutnya. Sekarang aku udah level 3 Batgeku guys. Nice sekali. Aku udah bisa menjelajah ke tempat yang baru. Setelah seharian aku beraktivitas akhirnya aku bisa beristirahat dan tidur di hari ini guys. Dan hari ke 32 ini alarmku berbunyi menandakan ada orang yang sakit di kliniku. Aku pun segera bergegas masuk ke kliniku untuk cek siapa yang sedang sakit. Ternyata adalah seorang polisi bernama Deyan ini. Jadi langsung aja kita diagnosa penyakitnya dan kita sembuhkan dia seketika. Ya walaupun gak seketika juga sih dia masih harus istirahat seharian sampai dia bener-bener bisa pulih. Nice sekali. Dan setelah itu aktivitasku seperti biasanya yaitu adalah dengan farming batu dan juga farming kayu disini. Jadi rencananya itu hari ini aku juga mau upgrade paluku. Dan setelah semua bahan-bahan terkumpul aku pun segera ke blacksmith untuk mengupgrade hammerku menjadi skill hammer ini. Nice sekali. Ini tuh akan memudahkanku untuk farming kedepannya. Aku juga pergi ke tempat gurun untuk mencoba membuka map selanjutnya. Aku pun mendapatkan cutscene dimana aku ditemui oleh dua ranger ini menjelaskan situasinya. Seperti yang kalian lihat disini tuh ada air panas yang menyembur dari bawah guys. Dan masalahnya disini tuh pipanya udah rusak dan gak kuat menahan air panas tersebut. Jadi disini tuh aku butuh pipa yang kuat dan bisa menahan air yang sangat panas. Si ranger cewek ini akhirnya menyarankanku untuk bertanya kepada yang namanya Yor. Oke mungkin dia tau sesuatu sih tentang pipa ini. Tapi sebelum bertanya kepada Yor, aku juga menghadapi masalah yang cukup serius. Yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat banyak. Dan akhirnya pun aku memutuskan seharian ini untuk fokus di farming kayu doang. Setelah seharian farming dan tenagaku juga udah abis, akhirnya aku tidur di hari ketiga dua ini. Hari ketiga puluh tiga aku masih fokus farming untuk mengumpulkan bahan-bahan agar bisa ke map selanjutnya. Ini pun aku lakukan sampai malam banget guys. Keesokan harinya di hari ketiga puluh empat, aku pun pergi menemui Yor untuk menanyakan masalah pipa tersebut. Dia pun segera cek kondisi dari pipa tersebut. Dan dia bilang pipa biasa tidak akan mampu untuk menahan panasnya air dari gletser. Si Yor pun menyarankanku untuk bertanya kepada si Olive. Olive adalah pemilik dari pemandian air hangat. Dan mungkin bisa masuk akal juga sih kalau aku bertanya kepada si Olive. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun segera menemui si Olive di tempat pemandian air hangat. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan Leano jadi aku sempatkan untuk ngobrol dan juga kasih dia hadiah. Biar hubungan kita itu bisa meningkat. Dan baru setelah itu aku pun pergi ke si Olive untuk menanyakan masalah pipa yang aku alami. Si Olive yang baik hati ini pun segera membantuku dengan memberikan blueprint untuk membuat pipa yang baru guys. Dan ini tuh sangat membantuku karena aku bener-bener butuh pipa ini untuk melanjutkan perjalananku di map selanjutnya. Aku pun segera menemui si Yon untuk memberikan buku catatan untuk membuat pipa yang tahan dengan udara yang sangat panas. Namun disini dia itu membutuhkan waktu ya guys untuk membuat pipa tersebut. Jadi mungkin besok aku akan balik lagi kesini untuk mengambil pipanya. Semoga aja Yon sudah menyelesaikan pipanya besok tepat waktu. Akhirnya aku memilih untuk menutup hari ini dengan tidur. Keesokan harinya aku bergegas menemui si Yon untuk membicarakan terkait pipa kemarin. Dan untungnya si Yon sudah menyelesaikan pipa tersebut dan memberikannya kepada aku guys. Sangat nice sekali. Hari ini aku bisa langsung membuka jalan menuju map selanjutnya. Disini aku juga mendapatkan notifikasi quest complete aplombing problem. Setelah itu aku pun bergegas untuk segera membuka tempat baru ini. Semua bahan-bahan udah aku kumpulkan dari kemarin dan itu tinggal aku repair aja. Disini aku juga mendapatkan sebuah cutscene baru dimana dua ranger ini membantuku untuk memperbaiki pipa tersebut dan juga jembatan yang sudah rusak. Setelah beberapa saat tiba-tiba pipanya udah dibetulkan dan juga jembatan yang sebelumnya rusak udah disulap jadi baru lagi. Wow ini tuh bener-bener magic sekali. Disini akhirnya aku berhasil membuka map gurun pasir ini dan bertemu dengan monster-monster baru yang aku hadapi. Disini jika aku farming pohon juga lebih banyak ya hasilnya jadi ini tuh nice banget. Aku juga sempet kualan karena aku langsung menghadapi dua monster sekaligus yang sangat besar-besar banget ini. Untungnya aku berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Ya walaupun disini tuh aku udah sekarat banget dan aku juga sempet panik dikit. Disini ketika aku udah kehabisan energi aku segera mengaktifkan checkpoint dan tiba-tiba aku mendapatkan sebuah cutscene baru. Ya bener banget guys ada kawasan beracun lagi disini. Sepertinya ini nanti yang akan jadi penelitianku selanjutnya untuk menyembuhkan kawasan area beracun ini. Dan hari ke-36 keesokan harinya aku pun balik lagi ke area gurun ini. Aku mendapati sebuah cutscene baru dimana ini tuh ada jamur yang menyelimuti sebuah tanaman. Disini sepertinya jamur ini menginfeksi tanaman tersebut dan aku didatangi oleh ranger cewek ini. Si ranger cewek ini bilang kalau dia itu udah berusaha untuk menyingkirkan jamur-jamur itu tapi tetep aja gak bisa. Dan mungkin aku akan melakukan research agar ini tuh bisa aku atasin ya guys. Santai aja aku ini chemis yang sangat jenius jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Setelah itu karena tujuanku hari ini adalah farming terutama yaitu adalah untuk farming batu dan juga kayu. Karena aku mau mengupgrade cauldronku ya guys. Setelah mendapatkan cukup barang aku pun langsung pergi ke blacksmith untuk mengupgrade cauldronku ke level 3. Setelah itu runeard dan juga aku langsung pergi ke rumah untuk mengupgradenya guys. Dan disini tuh akhirnya runeard berhasil mengupgrade cauldronku ini menjadi level 3. Dengan ini aku bisa mencampurkan 8 ingredien langsung guys. Ini tuh bener-bener sangat nice sekali untuk menunjang penelitianku. Keesokan harinya tiba-tiba aku mendapatkan sebuah cutscene. Dimana ranger cewek ini menghadangku dan dia ingin melaporkan sesuatu. Setelah itu aku dengannya pergi ke klinik untuk melihat kondisi semua orang disini itu udah pada sakit. Banyak sekali warga desa yang terkena wabah penyakit disini guys. Aku gak tau kenapa mereka bisa barengan kayak gini sih sakitnya. Dan sepertinya hari ini tuh aku bakalan sibuk banget untuk bisa menyembuhkan semua pasien yang ada di klinikku ini. Aku pun dengan perlahan mulai melakukan diagnosa ke beberapa pasienku untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka sakit disini. Itu satu orang bisa 3 spot gitu ya sakitnya. Bener-bener banyak banget ini. Satu persatu disini semua pasienku aku rawat dengan baik dan telaten guys. Karena ini tuh memerlukan ketelaten yang sangat tinggi ya. Merawat 5 pasien sekaligus. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk merawat mereka guys. Akhirnya aku akan memberikan potion-potion yang mereka butuhkan. Disini aku meracik cukup banyak banget. Karena yang mereka butuhkan tuh ya banyak banget guys. Jujur aja guys. Selain membuatkan potion untuk kesembuhan para pasienku guys. Disini tuh aku juga menyempatkan untuk membuat potion pengusir jamur ya. Dan kalau kalian ingat kemarin itu aku butuh potion jamur ini untuk mengusir jamur-jamur di area burun pasir. Setelah itu aku langsung balik lagi ke klinik untuk mengaplikasikan potion yang udah aku buat ini. Dan semoga aja para pasienku ini bisa sembuh dengan cepat. Dan setelah sekian lama aku merawat semua orang yang ada di klinikku ini. Akhirnya kondisi mereka itu membaik. Dan mereka hanya butuh waktu sehari untuk bisa sembuh lagi guys. Naiz sekali. Karena aku adalah tabib yang benar-benar bisa diandalkan. Oke untuk agenda selanjutnya aku akan pergi ke gurun. Untuk menyembuhkan bunga-bunga yang udah terinfeksi jamur ini. Wow. Dengan ramuan ajaibku disini. Bunga-bunga tersebut udah tumbuh kembali guys. Naiz sekali. Jamur-jamur udah pada pergi semua. Dan ini tuh juga bisa aku panen juga sih. Dan seperti biasa aku pun langsung memanen bunga ini. Yang namanya itu Black Lotus. Kayaknya dari namanya aja ini tuh udah cukup langka ya. Setelah memanen bunga Black Lotus tersebut. Aku pun menemui Rue anak dari wali kota Mayer. Karena dia ini udah kayak ngidam bunga itu ya guys. Dan sepertinya ini tuh aku harus memberikannya untuk melanjutkan main questku. Bunga yang sebelumnya udah dianggap punah guys. Berhasil aku kembalikan lagi. Bener-bener ini tuh pencapaian luar biasa yang belum pernah dicapai oleh chemis-chemis sebelumnya. Dan karena seharian ini aku udah sibuk dan padat banget. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur terlebih dulu. Dan hari ke-38 ini aku mau pergi ke Blacksmith. Untuk memberikan material-material yang dibutuhkan untuk mengupgrade Blacksmith ini. Dan dengan material-material yang udah aku berikan itu. Akhirnya Blacksmith ini tuh bisa diupgrade ke level selanjutnya guys. Jadi ini tuh sangat aku perlukan ya. Biar aku tuh bisa meningkatkan kualitas dari equipmentku. Nice sekali. Sepertinya Blacksmith ini udah semakin baik aja kualitasnya. Jadi mereka tuh bisa membuatkan equipment yang udah lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan karena itu aku udah bisa mengupgrade equipmentku ke level Mithril disini. Oke mungkin aku akan upgrade yang X dulu ini sih. Karena aku tuh butuh banyak banget kayu ya guys. Nice banget. Mithril X udah terupgrade. Dan jujur aja disini tuh farmingku jadi jauh lebih gampang dan jadi jauh lebih menyenangkan. Dengan Mithril X ini aku tuh bisa menebang pohon dengan sangat aman cepat guys. Dan gak sampai disitu aja ketika aku ini sedang berhadapan dengan monster ini. Jadi lebih gampang aja ini tuh ngalahinnya. Walaupun sebenernya dia ini agak keras juga. Hari ke 39 hari ini tuh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Karena hari ini tuh aku pergi ke tokenya Rainer si tukang kayu untuk berencana mengupgrade rumahku guys. Sebelumnya aku selalu menginvestasikan barang-barangku untuk mengupgrade equipmentku. Tapi kali ini aku akan upgrade klinikku dan juga rumahku. Pertama-tama klinikku ini harus aku upgrade dulu biar pasien-pasienku ini betah ketika mereka sedang sakit ya. Oke nice banget. Udah terupgrade ke level berikutnya klinikku ini. Walaupun sebenernya gak terlalu banyak juga perubahan yang bisa aku lihat. Tapi gak apa-apalah. Disini aku juga mendapatkan notifikasi klinik renovation pertama complete. Oke nice banget. Kayaknya ini tuh lebih ke renovasi ya daripada di upgrade ya. Mungkin aku akan upgrade juga ini. Rumahku ini. Oke kita akan lihat bagaimana rumahku akan di upgrade. Apakah ada perubahan. Dan ya lebih ke renovasi sih daripada di upgrade sih emang. Disini karena aku masih mempunyai uang dan juga bahan-bahan yang tersisa. Aku pun membetulkan tempat untuk menanam tanaman ini. Disini jujur aja sih karena aku baru tau kalau ini tuh bisa diperbaikin. Jadi ini nanti akan memudahkanku untuk menanam tanaman yang aku inginkan. Hari ini aku juga beli barang yang gak terlalu penting. Yaitu adalah beruang biru ini sebagai hiasanku. Itu kayak karpet gitu ya. Aku entah kenapa bisa beli ini. Ya walaupun ini tuh cukup tidak berguna ya. Tapi tetep aja untuk dekorasi. Setelah itu sebelum tidur aku tuh mencoba untuk menanam tanaman yang pertama ini. Basil seed ini. Eee oke karena aku tuh masih punya biji-bijiannya ini doang. Dan aku masih belum tau gimana cara mendapatkan biji-bijian yang lainnya juga. Dan untuk menutup hari ini aku pun segera tidur terlebih dulu. Hari keempat puluh ini seharian aku gunakan untuk farming-farming aja. Seperti yang kalian tau kemarin itu aku baru aja upgrade banyak banget. Kayu dan batuku juga udah hampir habis. Jadi aku harus segera restock untuk bisa upgrade equipment selanjutnya. Hari keempat puluh satu masih setia dengan farming-farming terus guys. Perlahan tapi pasti aku mulai mengumpulkan kayu-kayuan lagi. Dan juga item-item quest yang aku butuhkan disini. Hari keempat puluh dua ketika aku baru aja bangun. Aku mendapati kalau basil ku ini udah panen guys. Jadi ini tuh langsung aja aku panen. Dan aku tanem ulang untuk bisa aku panen lagi ke depannya. Setelah itu aku juga mampir ke blacksmith terlebih dulu untuk upgrade shickle ku ini. Dan disini tuh hanya hammer ku doang yang belum terupgrade untuk equipment ku. Jadi aku butuh farming lagi untuk bisa mengupgrade-nya. Dan setelah itu aku menyempatkan waktuku untuk pergi ke pantai ingin bertemu dengan Leano. Tapi disini tuh ada sebuah cutscene dimana Leano itu marah-marah. Ternyata disini tuh Leano disuruh untuk membeli pedang yang baru. Padahal Leano itu masih cinta dengan pedang lamanya. Tapi udah rusak pedang lamanya guys. Setelah itu aku mencoba untuk menemui Leano di kamarnya ini. Dan disini aku mencoba untuk mengamati pedang lamanya si Leano ini. Ternyata masalah utamanya adalah pedangnya itu udah berkarat dan udah gak bisa dipakai lagi. Jadi aku menawarkan bantuanku untuk membuat potion yang bisa menghilangkan karat tersebut. Aku pun segera bergegas untuk pulang ke rumah agar aku bisa meneliti apa resep yang dibutuhkan untuk membuat potion tersebut. Dan disini akhirnya penelitianku udah berhasil dan aku menemukan resepnya guys. Untungnya disini tuh pembuatan potionnya itu gak terlalu susah jadi aku langsung bisa membuatnya. Apalagi sekarang itu cauldronku udah di level 3. Jadi memungkinkanku untuk membuat segala potion yang ada. Dengan potion yang udah berhasil aku craft tersebut aku pun kembali lagi ke rumahnya Leano untuk memberikan potion tersebut. Disini Leano langsung mencoba pedang tersebut yang udah tidak berkarat lagi dan dia dibuat latihan disini. Nice sekali. Dan dengan ini tuh hubunganku dengan si Leano ini udah semakin membaik. Aku pun juga membuka friendship pertemananku ke tinjang yang lebih lanjut. Aku masih belum tau sih kapan ini bisa sampai menjadi pasangan ya. Hari ke-43 aku kembali lagi dengan aktivitasku farming-farming lagi. Dan disamping itu aku juga membunuh monster-monster untuk mendapatkan item yang mereka dropkan. Disini hari ini tuh sampai malem banget guys. Aku menghabiskan waktuku seharian di gurun pasir ini mencoba untuk mengumpulkan item sebanyak-banyaknya. Di hari ke-44 ketika aku baru aja bangun ternyata alarmku ini berbunyi. Menandakan kalau ada pasien baru yang ada di klinikku. Setelah aku cek pasien baru tersebut adalah si Helen. Jadi langsung aja disini tuh aku kasih potion untuk membuatnya menjadi lebih baik. Dan naik sekali si Helen hanya tinggal menunggu satu hari sampai dia sembuh. Sore harinya aku memutuskan untuk menongkrong bersama pak polisi di taman ini. Dan si pak polisi ini curhat kepadaku kalau istrinya itu akhir-akhir ini bersikap aneh kepadanya. Dan tiba-tiba disini itu istri dari pak polisi ini lewat dengan muka cemberut. Dia langsung aja pergi tanpa menyapa pak polisi tersebut guys. Keliatannya memang hubungan mereka tidak baik-baik aja sih. Setelah itu aku menemani pak polisi ini untuk menemui istrinya di rumahnya. Dan disini tuh aku mencoba untuk memeriksa kondisi dari istri pak polisi tersebut. Dan bener aja setelah aku periksa guys ternyata tangan kirinya ini mengalami sakit. Ternyata selama ini si Cassandra istri dari pak polisi ini itu sakit. Dan dia itu kurang perhatian dari suaminya guys. Si pak polisi memang akhir-akhir ini tuh merasa sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai dia lupa kalau istrinya itu sedang sakit dan butuh diperhatikan. Dan akhirnya konflik dari mereka berdua ini terpecahkan. Dan ini tuh intinya hanya salah paham saja. Nice sekali. Hari ke 45 hari ini tuh aku sibuk meracik potion-potion yang ingin aku jual disini. Jadi aku ini tuh mencoba untuk mencari resep terbaik dengan bahan tersedikit. Aku juga craft banyak banget potion ini. Yang nantinya ini nanti bisa aku jual untuk persediaan goldku. Jadi potion ini tuh cukup mudah untuk dibikin. Dan sangat mahal juga untuk dijual guys. Hari ke 46 hari ini aku mau main ke rumahnya Leona. Jadi karena hubunganku dengan si Leano ini udah semakin membaik. Jadi aku sering main ke rumahnya dia guys. Namun tidak disangka-sangka hari ini si Leano bilang kalau dia ini ingin berlayar untuk yang terakhir kalinya. Aku mencoba untuk mencegah si Leano ini untuk tidak berlayar dan meninggalkan desa ini. Tapi sepertinya si Leano udah bersikeras dan ini adalah keputusan akhir darinya. Dan karena hari ini tuh aku cukup sedih karena si Leano akan pergi meninggalkan desa ini. Aku pun tidur lebih awal untuk mengurangi kesedihan ku. Keesokan harinya aku mendapatkan quest baru yaitu adalah say goodbye to Leano. Sepertinya aku harus bener-bener mengucapkan selamat tinggal. Namun ketika aku baru aja keluar dari rumahku ternyata si Leano udah ada di depan rumahku menyambutku. Dan disini dia itu menjelaskan kalau dia ini setelah berpikir ulang tidak ingin meninggalkan desa ini. Karena sudah banyak kenangan bersama aku guys. Wow, nice sekali. Setelah itu hubunganku dengan si Leano ini semakin merekat gara-gara kejadian ini. Aku juga akhirnya meningkatkan friendship levelku dengan si Leano. Dan sekarang itu udah ada tanda love-nya. Kemajuan yang sangat bagus sekali. Setelah itu seperti biasa aku melakukan aktivitasku yaitu adalah farming-farming seperti biasanya. Gak lupa juga setelah aku pulang aku juga mengisi mailku dengan potion-potionku ini untuk dijual. Dan karena aku rasa udah cukup malam dan energi udah habis juga akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya aku mau main ke toko baju untuk menemui si Nova. Jadi hari ini tuh si Nova mempunyai item spesial yang ingin aku beli. Nama item tersebut adalah Moon Bronze. Aku gak tau apakah bener caraku untuk menyebutnya. Tapi ini tuh item yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan kepada seorang perempuan guys. Untuk membelinya kita harus mengorbankan 5 Moonclave. Tapi untungnya aku punya sih. Dan seperti yang kalian lihat dari tadi si Leano ini udah ada disini ya. Bener-bener ini tuh kebetulan banget sih. Disini juga tertulis kalau aku itu hanya bisa mengungkapkan satu kali perasaanku saja dengan item ini. Dan aku gak akan bisa mengganti hubungan romansku dengan perempuan yang lain. Tapi gak apa-apa sih aku akan setia kepada si Leano. Leano cukup kaget dengan aku memberikan item tersebut kepadanya. Dia gak pernah menyangka kalau aku ini akan mengungkapkan perasaanku ke si dia. Tapi disini tuh si Leano memintaku untuk menyelesaikan sebuah quest dulu. Untuk menunjukkan keseriusanku kepadanya. Aku disuruh untuk menangkap sebuah ikan yang sangat misterius dan sangat langka. Dan seperti yang kalian tau guys aku ini kurang suka memancing ya. Jadi mungkin ini akan menjadi quest yang susah untukku. Aduh kenapa harus ada quest lagi sih? Kenapa gak langsung diterima aja guys? Oke harus menangkap yang namanya Flying Dragonfish. Ini dari namanya aja udah keliatan kalau ikannya itu sangat langka. Tapi untungnya di mapku ini ada petunjuk dimana aku bisa menangkap ikan tersebut. Jadi aku langsung ke lokasi tersebut. Ternyata lokasi tersebut aku harus masuk ke goa. Setelah aku masuk ke dalam goa tersebut. Disini ternyata ada tanda-tanda ikan yang aku cari. Nice sekali. Aku segera bergegas untuk mencoba menangkap ikan tersebut. Tapi ternyata aku gak bisa guys. Jadi disini tuh kita hanya bisa memancing kalau kita itu udah level 3 di fishing. Dan saat ini aku itu masih level 2. Akhirnya terpaksa aku pun kembali ke kota untuk meningkatkan level pancingku sampai ke level 3. Dan disini tuh aku menemukan kendala yang baru. Yaitu XP yang aku dapatkan itu bener-bener sangat sedikit banget. Aku udah pun coba untuk memancing berkali-kali tapi tetep aja. Apapun ikannya aku dapatkan XP yang bertambah itu sangat sedikit. Ini tuh beda banget ketika aku level 1 ke level 2. Gak sampai sesert ini guys. Dan karena aku udah memancing sampai malam hari banget. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu. Keesokan harinya aku masih mencoba untuk memancing lagi. Berharap hari ini tuh XP-nya berbeda. Dan kemarin tuh hanya bug semata ya. Tapi harapanku lebur ketika aku ini tetap mendapatkan XP yang sangat-sangat sedikit. Dan mungkin dari kalian yang udah tau apakah ini tuh emang sesert ini. Atau apakah ini tuh ada sedikit bug. Mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan di hari kelima puluh aku pun sampai kehabisan umpan. Jadi aku disini tuh langsung borong aja sebanyak-banyaknya. Biar aku gak usah bolak-balik lagi. Setelah itu seperti yang kalian tau aku pergi memancing lagi. Apakah disini tuh bisa pindah spot untuk mengatasi hal ini? Tentu aja gak bisa guys. Karena untuk level 2 ini hanya ada 1 spot aja yang tersedia. Seharian bener-bener aku habiskan untuk memancing. Dan ini tuh udah malem sampai aku mempertanyakan kenapa aku harus memilih Leano guys. Kalau aku tau questnya itu sesusah ini mungkin aku cari yang lain aja gak sih. Dan di hari kelima puluh satu ini ada orang yang jatuh sakit. Jadi aku langsung pergi untuk memeriksanya. Sekaligus aku menghindari virus-virus yang ada di tubuhnya ini. Setelah aku sudah tau dia lagi sakit apa. Aku pun langsung memberikan ramuan-ramuan ajaib biar dia ini merasa baikan. Namun tentu aja dia masih harus istirahat satu hari ini di kliniku biar dia bisa sembuh total guys. Setelah selesai dengan urusan klinik aku pun segera pergi untuk farming-farming lagi di daerah gurun. Karena saat ini aku butuh banyak banget material. Selain farming pohon tentu aja aku juga farming batu juga. Karena disini tuh aku berkurangan batu. Dan setelah aku menghabiskan seluruh enerjiku aku pun segera pergi ke kolam pancing untuk memancing. Ya kalian tau sendiri guys kalau kemarin itu aku berusaha untuk meningkatkan level pancingku dari level 2 ke level 3. Untuk apa? Untuk mendekati si Leano. Diriku yang seorang chemis ini harus rela dan belajar memancing agar bisa mendekati si Leano. Sangat-sangat gentle sekali. Namun seperti yang kalian tau XP dari memancing ini bener-bener seret sekali. Bener-bener bikin nangis banget ya. Liat XP-nya yang dikit banget nambahnya. Hari ini aku habiskan sampai malam banget untuk memancing. Dan setelah itu karena aku udah capek banget aku akan tidur terlebih dulu di hari ini. Dan hari ke-52 alarmku berbunyi menandakan ada seseorang yang sakit di klinikku. Tapi sebelum pergi ke klinik aku memastikan untuk menjual beberapa potion terlebih dulu. Untuk keperluan uangku guys. Dan setelah itu aku menyembuhkan pasienku yang sedang berada di klinik. Semoga dia cepat sembuh ya. Hari ini aku juga pergi mengunjungi si bubble ranger cewek ini. Dan karena aku udah farming banyak banget tumbuhan. Jadi disini tuh aku mendapatkan reward banyak banget seed. Yang udah aku farming di hutan liar. Dan ini dia seed-seednya. Wow banyak juga ya. Gila sekali. Nice. Kita bisa tanam semuanya itu di tempat rumah kita. Alasnya aku pun segera pulang untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang baru aja aku dapet biji-bijiannya. Namun disini tuh sayangnya aku hanya punya 3 pot ya. Jadi terbatas banget untuk menanam. Dan setelah selesai dengan urusan tumbuh-tumbuhan. Seperti yang kalian tebak. Aku pergi lagi untuk memancing. Karena disini aku juga masih cukup jauh dari level 3 memancingku. Dan aku butuh level 3 itu untuk mendekati si Leano. Jadi terpaksa guys. Hari ini mungkin aku akan lembur lagi untuk memancing. Di hari ke-52 ini seharian aku butuhkan untuk menaikkan level pancingku. Dan disini tuh udah sekitar 70% menuju ke level 3. Udah termasuk progres yang sangat nice sekali. Dan di hari ke-53 aku mencoba untuk farming-farming lagi. Disini aku mencoba untuk farming di gurun agar mendapatkan hasil terbaik. Tapi disini tuh tiba-tiba aku menemukan sebuah pintu rahasia yang tergubur oleh bebatuan yang sangat besar ini. Karena disini tuh aku bingung harus ngapain. Jadi disini aku punya ide untuk ngomong aja ke Forest. Si ranger cowok. Setelah menemui si Forest aku pun menginformasikan kalau aku menemukan sebuah pintu rahasia di daerah gurun. Dan mungkin ini adalah kunci untuk menyembuhkan area beracun di dalam gurun tersebut. Aku dan si Forest pun bergegas untuk pergi ke Blacksmith menemui si Runherd. Disini kita berdua meminta untuk dibuatkan sebuah pickax. Tapi sayangnya si Runherd ini bilang kalau dia ini kekurangan bahan untuk pembuatan pickaxe tersebut. Dan seperti yang kalian tau disini itu aku yang disuruh mengumpulkan bahan-bahan mentahnya. Kenapa selalu aku yang jadi tumbalnya guys. Aku segera pergi ke gurun lagi untuk mencoba mengumpulkan bahan-bahan yang aku butuhkan. Dan disini tuh aku disuruh mengumpulkan yang namanya Razorfin. Razorfin ini cukup susah karena aku hanya bisa mendapatkannya di kadal gurun yang satu ini. Mereka itu sangat merepotkan karena mereka bisa berenang ke dalam gurun guys. Jadi untuk membunuh satu aja ini tuh cukup membutuhkan perjuangan. Dan disini tuh aku juga butuh 8 Razorfin. Padahal itu sehari aku cuma bisa menemukan 2 monster kadal gurun ini. Setelah selesai urusanku di gurun, aku pun kembali lagi ke kota untuk memancing. Iya bener sekali guys kegiatanku saat ini adalah memancing dan memancing. Walaupun progres XP yang aku dapatkan dari memancing ini cukup lambat ya. Tapi disini tuh aku cukup sabar untuk menghadapinya. Hari ini aku juga lembur mancing udah sangat malem banget. Udah hampir jam setengah 12 malem. Jadi disini tuh aku langsung pulang aja dan aku pun tidur di hari ini. Dan di hari ke-54 seperti biasa aktivitasku pagi ini adalah untuk mencari Razorfin terlebih dulu. Hari ini aku juga hampir membuat sebuah kesalahan. Disini aku langsung menghadapi banyak banget monster. Alas ilaku pun berhasil untuk lari untungnya guys. Udah hampir satu hit banget sih ini aku langsung terpongkeng di jalan. Dan karena aku kehabisan energi dan juga kehabisan darah disini aku pun segera pergi ke pemandian air panas untuk menghangatkan tubuhku guys. Nice banget disini setelah aku bersantai di pemandian air panas aku langsung memulihkan semua energi dan juga semua HP ku. Dan setelah itu aku juga pergi ke tokonya Leano untuk membeli sebuah umpan pancing. Karena tentu aja umpan pancingku udah abis jadi aku disini langsung borong aja 50 mungkin ini cukup sampe aku ke level 3 guys. Tapi karena hari ini tuh udah cukup malem jadi aku akan memutuskan mancingnya besok aja. Hari ke-55 telah tiba dimulai dengan aku memanen tubuh-tumbuhanku yang udah siap panen ini. Setelah itu pergi ke gurun untuk farming Razorfin lagi. Dan baru setelah itu aku akan menghabiskan waktuku hari ini untuk memancing. Karena kemarin itu aku udah beli banyak banget umpan jadi harusnya hari ini aku bisa level 3 memancing guys. Namun ekspetasi tidak sesuai realita. Karena XP memancing itu yang sangat seret banget dan sangat susah. Hari ini aku masih gagal untuk mencapai level 3. Namun kabar baiknya ini tuh udah hampir bener-bener ke level 3 sih. Ya gak apa-apa sih. Karena ini udah malem mungkin aku akan tidur dan beristirahat dulu untuk hari ini. Hari ke-56 seperti biasa aku mencoba untuk mengumpulkan Razorfin. Dan hari ini tuh aku udah berhasil mengumpulkan ke-8nya. Aku pun segera bergegas untuk menuju rumahnya Runherd untuk memberikan bahan-bahan mentah yang dia request-kan dulu. Disini Runherd bilang kalau barangnya mungkin akan jadi besok dan aku disuruh balik lagi kesini untuk mengambilnya. Oke nice banget. Tapi sebelum aku pulang karena aku udah ada disini, aku mau upgrade Cauldronku terlebih dulu guys. Dan disini tuh si Runherd langsung ke rumahku untuk mengupgrade Cauldronku. Nice sekali. Sekarang dia udah level 4. Aku udah bisa merasik lebih banyak lagi potion disini. Setelah itu aku langsung aja berlari ke area pemancingan untuk memancing lagi. Dan disini aku cukup kaget banget ketika aku mendapatkan ikan pertamaku hari ini. Ternyata disini tuh aku udah berhasil mencapai level 3 memancing. Tapi karena udah maksimal disini ya guys. Aku harus menunggu quest selanjutannya besok untuk menaikkan level pancinganku. Hari ini sebelum tidur aku juga mencoba untuk memasak di rumahku. Dan ini tuh pertama kalinya juga aku mencoba dapur di rumahku ini. Karena rumahku udah di upgrade beberapa kali jadi aku udah punya dapur sendiri guys. Namun disini tuh banyak banget resep yang belum terbuka. Aku pun juga belum tau gimana cara untuk membuka resep-resep yang masih gak terbuka ini. Alhasil aku pun hanya bisa memasak yang simple aja. Jagung bakar. Oke. Oh nice sekali ini animasinya. Oke. Dan jadi juga roasted corn. Setelah selesai masak saatnya untuk tidur di hari kelima enam ini. Dan di hari kelima puluh tujuh ini aku pergi ke rumahnya Leano untuk menaikkan level pancingku menjadi level tiga. Tapi disini aku justru mendapatkan sebuah cutscene baru dimana ada Leano dan juga si Runheard sedang berbicara. Leano berbicara tentang diriku yang akhir-akhir ini itu suka mancing dan skill mancingku itu sudah meningkat pesat. Disini juga si Runheard menawarkan untuk mengupgrade fishing rod punyaku. Dan mungkin ini adalah caranya agar aku bisa mendapatkan level fishing ketiga aku guys. Namun disini tentu aja aku harus mencari material-material yang dibutuhkan terlebih dulu untuk mengupgrade fishing rod punyaku. Untungnya sebagian besar dari material tersebut udah aku punya. Jadi ini akan jadi sangat mudah. Hari ini aku gak langsung mencari materialnya. Tapi aku mampir dulu untuk menemui si Runheard lagi di rumahnya. Disini tujuanku adalah untuk mengambil pickaxe yang udah aku pesan dari kemarin. Dan nice banget dengan pickaxe ini aku pun bisa membuka pintu rahasia di tempat gurun. Aku pun segera menemui si Forest untuk melaporkan kalau aku udah mendapatkan pickaxe tersebut. Setelah itu aku, Forest dan juga Bubble pergi ke daerah gurun untuk mengecek kondisi di sana. Dengan pickaxe yang kita punya akhirnya kita bisa membuka gua yang tersembunyi ini. Nice sekali. Sekarang saatnya kita bertiga untuk masuk cek kondisi di dalamnya. Di dalam gua tersebut kondisinya cukup mengejutkan karena disini tu ada koldron yang rusak dan dia itu mencemari lingkungan air yang ada disini. Disini pun aku disuruh untuk meneliti kejadian ini agar aku bisa membersihkan air yang sudah tercemar ini. Karena aku adalah seorang chemis yang sangat hebat jadi ini tuh keahlianku guys. Dan karena hari udah cukup malam jadi aku memutuskan untuk tidur terlebih dulu di hari ini. Hari ke 58 saat aku pergi keluar rumah tiba-tiba aku dihadang oleh si Xiao. Dia kelihatan sangat panik dan dia menyuruhku untuk ikut dengannya. Disini aku dibawa ke pusat kota dimana disini tu udah banyak banget orang-orang yang berkumpul. Ternyata disini tu terjadi kerusuhan dan aku dituduh sebagai dalang penyebab rusaknya air kemarin oleh si orang yang bernama Matteo ini. Bener-bener dari awal Matteo ini gak pernah suka sama aku guys. Dan karena kemarin itu aku berhasil menemukan gua tersebut jadi aku justru malah dituduh karena hal itu. Namun akhirnya disini tu aku diberikan kesempatan untuk menjelaskan situasinya yang terjadi. Dan setelah aku menjelaskan situasinya dengan panjang lebar ternyata mereka semua udah paham dengan diriku guys. Ternyata air yang tercemar kemarin itu karena ada sebuah penyakit yang datang dan bukan karena ada koldron yang rusak. Kemis yang terdahulu udah mencoba untuk meresearch dan juga menghilangkan penyakit tersebut. Namun sebelum mereka berhasil menemukan obatnya mereka terlanjur udah diusir oleh penduduk kota terbi dulu. Mungkin karena si Matteo ini juga menfitnah kemis yang dulu guys. Untungnya masalah ini bisa segera terselesaikan karena ini tuh hanya salah paham belakang. Setelah menyelesaikan perdebatan yang cukup panjang aku pun segera mengajak Opelheart untuk pergi ke gua gurun tersebut. Disini aku meminta tolong si Opelheart untuk bisa memperbaiki koldron ini agar dia bisa menfilter lagi air rusak yang ada disini. Namun sebelum si Opelheart ini mampu untuk membuat filternya aku harus meneliti terlebih dulu dari air yang udah kotor ini. Oh iya bener juga guys, aku hampir lupa kalau aku itu harus pergi ke rumahnya Leano untuk menyerahkan material upgrade fishingku. Setelah aku mendapatkan semua material yang dibutuhkan untuk mengupgrade fishing rodku, si Leano dan juga aku pun pergi ke Blacksmith untuk menemui si Runheard. Untungnya disini tuh si Runheard langsung bisa menyelesaikan fishing rodku dan tidak perlu menunggu sehari kemudian. Dan nice sekali disini aku udah menyelesaikan Quest Advanced Fishing Rod. Dengan ini aku udah bisa mancing di gua es untuk bisa mengambil ikan yang langka. Dan tanpa berlama-lama aku pun langsung pergi ke gua es untuk memancing ikan yang bernama Dragonfly. Disini dalam satu kolam hanya ada satu ikan jadi aku tidak boleh gagal dalam hal ini guys. Dan aku juga gak tau apakah ikan ini akan spawn dengan cepat atau harus bagaimana. Jadi kayaknya aku gak boleh gagal di percobaan pertamaku ini. Disini jujur aja aku cukup kewalahan guys karena ikan tersebut itu memberikan perlawanan yang sangat kuat. Namun pada akhirnya disini tuh aku berhasil menangkap Flying Dragonfish tersebut. Setelah mendapatkan ikan tersebut aku pun langsung bergegas untuk pergi menemui si Leano. Dan setelah si Leano cek ternyata ikannya itu bener-bener ikan yang dia inginkan. Disini setelah penantian yang cukup panjang dan juga mancing yang menghabiskan banyak waktu banget. Akhirnya si Leano udah resmi menjadi romance kita guys. Kita berdua pun juga memutuskan untuk ngedate di pemandian air panas. Disini sangat romantis sekali hanya kita berdua guys. Setelah selesai dengan acara ngedateku dengan si Leano dia memberikan kecupan lagi untukku. Bener-bener sangat nice sekali. Aduh akhirnya hari yang panjang juga udah terlewati guys. Disini aku udah santai-santai aja di taman sambil menikmati senja. Dan karena hari ini tuh udah cukup malem jadi aku akan tidur terlebih dulu. Hari ke-59 hari ini aku mencoba untuk farming-farming lagi. Karena udah beberapa hari ini aku gak farming ya guys. Jadi ya hari ini aku harus habiskan seluruh enerjiku untuk farming di daerah gurun ini. Hari ke-60 dimulai dengan aku menyembuhkan pasienku yang sedang berobat ke klinik. Tapi disini tuh jujur aja akhir-akhir ini banyak orang yang pergi ke klinikku karena sakit. Dan karena seharian kemarin aku juga udah farming jadi hari ini aku mau upgrade kuldronku ke level 5. Dan dengan level up kuldronku ini menuju ke level 5 aku bisa membuat potion yang lebih banyak lagi. Dan sepertinya kuldron level 5 ini adalah maksimal dari yang bisa aku upgrade ya. Jadi disini tuh menandakan kalau aku ini adalah udah jadi chemis yang sangat GG sekali. Setelah mengupgrade kuldronku aku pun segera pulang untuk membuat potion yang aku perlukan. Disini aku membutuhkan potion yang bernama glowing purified water ini. Dan ini tuh pembuatannya cukup susah karena aku hanya diperbolehkan menggunakan satu jenis elemen aja. Tapi karena aku adalah chemis yang sangat profesional jadi disini aku berhasil membuat potion tersebut guys. Nice sekali. Setelah berhasil membuat potion tersebut aku pun langsung pergi untuk melaporkannya kepada Meyer. Dan disini tuh aku langsung bilang kalau aku sudah berhasil membuat potion yang bisa menetralkan racun yang ada di dalam goa. Setelah itu semua orang juga membantuku menetralkan racun yang ada di dalam goa ini guys. Disini aku juga mendapatkan bantuan untuk memperbaiki alat yang akan menetralkan racun dan juga jaring yang akan menyaring racun yang sudah ada. Dan ini tuh bener-bener kerjasama yang sangat epic sekali. Dan setelah mesinnya selesai diperbaiki aku pun segera menaruh potion yang udah aku buat. Dan seketika racun-racun tersebut hilang guys. Air kotor berwarna hitam tersebut kini udah jadi air yang jernih bersih dan berkilau. Setelah itu kita semua langsung pergi dari goa untuk cek kondisi di luar. Dan ternyata ini tuh juga udah bersih ya. Ada juga banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh yang bernama aloe ini. Mungkin ini adalah tumbuhan yang sangat langka di kota Mountburi ini. Ini adalah kemajuan yang cukup besar untuk Mountburi Island ini guys. Karena selama ini itu aloe ini udah punah dan tidak bisa ditemukan lagi. Dan untuk merayakan hal tersebut semua penduduk desa pun pergi ke Teflon untuk merayakannya. Semua orang berbahagia disini dan semua orang makan-makan enak. Aku masih ingat dulu ketika aku pertama kali datang di desa Mountburi ini. Semua orang berkumpul juga di Teflon tapi semua orang menolakku. Namun sekarang semua orang sudah menerimaku dan aku seperti mendapatkan rumah baru disini. Aku juga mendapatkan notifikasi kalau aku ini udah berhasil menyelesaikan quest ini guys. Sangat-sangat mantap sekali disini. Setelah melewati hari yang panjang aku pun memutuskan untuk tidur di hari ini. Keesokan harinya aku didatangi oleh orang-orang dari Medical Association. Dan karena mereka udah mendengar kabar tentang apa yang sudah aku capai disini guys. Mereka datang menemuiku untuk memberikanku sebuah final tes. Disini aku juga diberikan sebuah dokumen yang berisikan tentang cara-cara agar lolos tes tersebut. Tapi selama ini aku sudah lolos jadi mungkin tidak akan ada lagi yang bisa aku khawatirkan. Dan setelah itu orang-orang dari Medical Association ini pergi meninggalkan rumahku. Langsung aja disini tuh aku research untuk mendapatkan resep formula dari potion yang akan aku butuhkan sebagai final tesku. Disini aku disuruh untuk membuat potion yang bernama Angel Wine ini. Karena sekarang ini Cauldron ku juga udah level max jadi ini tuh cukup mudah untukku guys. Dan karena disini tuh aku udah berhasil membuat potion tersebut. Aku pun segera melaporkan kepada Xiao kalau aku sudah mempunyai potion itu. Gak lama setelah itu Xiao pun memanggil orang dari Medical Association untuk menemuiku. Dan disini pun karena aku sudah berhasil membuat potion tersebut mereka pun meloloskanku dengan tes terakhir yang ada untukku. Namun keesokan harinya mereka datang lagi untuk menemuiku untuk mengucapkan selamat. Dan juga mereka juga mengupdate lisensiku sebagai seorang kemis di kota Moonburi ini. Disini juga aku udah unlock banyak banget resep-resep yang sebelumnya masih terkunci. Dan dengan resep potion yang lebih rumit dan juga kompleks aku bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Dan nice sekali aku juga mendapatkan notifikasi kalau aku udah unlock banyak resep baru. Di hari ke-63 aku pun melanjutkan farmingku karena kemarin-kemarin aku udah jarang farmingnya guys. Jadi disini tuh aku ingin mengumpulkan bahan-bahan untuk bisa membuat potion-potion yang lebih bermanfaat. Setelah selesai dengan urusan farming aku pun juga pergi untuk mengupgrade rumahku disini. Karena sekarang aku udah punya banyak bahan-bahan jadi langsung aja aku upgrade rumahku guys. Nice sekali sekarang Rainer akan mengupgradenya. Dan ini dia hasilnya sekarang udah tampak lebih cantik dan juga lebih bersih. Tapi gak cukup sampai disitu aja guys disini Rainer juga aku minta untuk memperbaiki klinikku. Oke nice sekali udah ini ya udah lebih rapi ini klinikku. Ini tuh juga untuk kenyamanan pelanggan dan juga kenyamanan pasienku. Aku juga cek ke dalam klinikku sekarang klinikku ini jadi tambah bersih dan tambah rapi ya. Ini tuh membuat kenyamanan dari pasienku ini pasti meningkat. Disamping itu untuk rumahku sendiri disini juga udah sangat rapi banget. Nice sekali beda banget ketika pertama kali aku datang kesini guys. Kamarku pun juga udah jadi luas banget walaupun aku gak tau ya ini tuh mau diisi apa. Hmm terlalu luas sih ini menurutku. Aku jadi bingung guys mau ngisi apa. Dan daripada aku bingung dan pusing aku pun memilih untuk tidur dan beristirahat di hari ini. Dan hari Senin telah tiba ataupun hari ke 64 ini diawali dengan aku membuat beberapa potion terbaruku ini. Disini tuh walaupun potionnya itu cukup susah untuk dibuat tapi ini tuh harganya sangat mahal-mahal sekali. Aku pun juga segera menjual potion-potionku yang sangat banyak ini. Dan hari ke 64 ini aku habiskan seharian untuk mancing di area spot pantai ini. Jadi ini tuh khusus level 3 memancing ya. Jadi aku belum pernah nyoba disini sih. Ikannya itu besar-besar sekali beda kayak yang level 2. Dan keesokan harinya di hari ke 65 hari ini aku fokus farming-farming terbihan dulu. Biar aku bisa upgrade lagi rumahku dan juga klinikku. Setelah itu gak lupa juga aku mampir ke blacksmith untuk mengajak ngobrol orang-orang yang ada disini. Jadi aku ingin menambah pertemanan kita ya disini itu. Biar aku bisa dapet 100% pertemanan semua orang. Walaupun itu kayaknya cukup susah juga sih. Setelah itu aku juga menyempatkan untuk beli health expand ini. Jadi ini tuh untuk menambah HP kita. Dan semuanya kayaknya udah aku beli disini guys. Udah gak ada yang bisa aku beli lagi. Hari ke 66 hari ini aku lanjut farming untuk mencari bahan-bahan pembuatan potion. Karena sekarang itu aku juga lagi butuh banyak banget bahan-bahan untuk pembuatan potion-potion terbaruku. Dan dengan bahan-bahan yang aku kumpulkan aku pun berusaha untuk membuat resep yang sesimpel mungkin. Jadi aku bisa menghemat lebih banyak bahan untuk membuat lebih banyak potion. Dan disini tuh aku juga mau jual-jualin potion-potion ku ini. Walaupun aku gak terlalu butuh uang sih sekarang. Keesokan harinya di hari ke 67 aku main ke rumahnya si Bubble untuk mengambil biji baru yang bisa aku ambil. Jadi disini tuh Bubble akan memberikan sebuah biji dari tanaman yang sering kita farming saat di hutan ataupun di tempat lain gitu guys. Tapi disini tuh uniknya dari tanam-tanaman yang udah aku farming di alam liar, Bubble jadi menanamnya disini. Jadi ini tuh kayak indah gitu ya. Jadi kayak banyak banget, rame banget ini bunganya. Dan hari ke 68 saatnya aku farming-farming lagi. Disini aku juga cukup nekat untuk melawan monster yang besar ini guys. Karena darahku udah hampir habis ya. Tapi disini aku gak terlalu berani untuk melawan ganteng ini. Mungkin aku bisa terpongkeng olehnya. Dan setelah itu disini ketika aku ingin memulihkan semua energy go di pemandian air panas, justru aku mendapatkan sebuah cutscene yang baru. Disini aku mendengar percakapan dari mereka berdua kalau mereka itu sedang butuh parfum untuk pemandian air panas mereka. Dan sepertinya aroma yang baru ini tidak terlalu disukai oleh customer-customer. Jadi mereka ini melakukan sebuah evaluasi disini guys. Dan tentu aja sebagai alkemis yang serba guna ini, mereka memintaku untuk meracikan sebuah aroma yang baru agar mereka bisa mengembangkan bisnis mereka. Bener-bener aku menjadi seorang chemis yang serba guna di desa Moonbury Island ini. Yaudah gak apa-apa, disini langsung aja aku racikan aroma terbaik sepanjang masa. Fancy Aromatic. Ini dari namanya aja udah terlihat sangat GG sekali. Setelah itu aku pun kembali lagi ke pemandian air panas untuk memberikan fancy aromatic tersebut. Dan disini tuh sepertinya si Runhood memberikan sebuah review positif tentang aroma terbaru dari mereka. Aku pun juga mendapatkan notifikasi kalau aku sudah menyelesaikan quest fancy aromas ini. Kesokan harinya di hari ke-69, aku mengebiskan waktuku untuk farming-farming bahan-bahan lagi. Dan di hari ke-70, aku mendapatkan sebuah kabar yang kurang baik. Disini Bubble memberitahuku kalau banyak warga Moonbury yang sedang jatuh sakit. Dan disini tuh sepertinya hari ini aku akan cukup sibuk untuk merawat semua pasien-pasien di klinikku ini. Disini pun aku juga memeriksa mereka semua dengan sabar dan juga teliti guys. Bahkan aku bermain gitar hero juga disini. Setelah itu aku mulai meracikan potion-potion yang mereka butuhkan agar mereka itu bisa sembuh. Karena pasienku itu banyak banget, jadi disini tuh aku juga lumayan banyak dalam pembuatan potion-potionku. Setelah itu dengan potion-potion yang baru aja aku bikin, aku langsung mengaplikasikannya ke pasien-pasienku biar mereka itu cepat sembuh. Dan setelah itu setelah setikian lama aku merawat mereka semua, dan ini adalah pasien terakhir yang bisa aku rawat hari ini. Mereka semua udah terawat dengan baik guys. Setelah selesai dengan urusan di klinik, aku pun pergi untuk menemui Renner. Aku ingin mengupgrade rumahku lagi, karena disini tuh aku udah cukup punya bahan-bahannya ya guys. Dan disini si Renner tanpa basa-basi langsung aja mengupgrade rumahku. Wow, sekarang udah jadi sangat cantik dan sangat bersih guys. Bener-bener gila sekali sih skill si Renner ini. Sebenernya disini aku juga ingin mengupgrade klinikku, tapi kayaknya batuku ini masih belum cukup ya. Jadi mungkin dilain waktu aja. Hari ini aku juga membeli sebuah perabotan-perabotan baru disini, karena rumahku ini udah sangat luas banget setelah diupgrade lagi. Dan karena menurutku kalau terlalu luas dan juga kosong akan jadi jelek guys. Jadi aku disini beli beberapa furnitur tambahan. Dan akhirnya ini dia penampakan dari kamarku yang baru. Akhirnya aku juga udah punya sofa disini untuk aku santai-santai duduk. Tapi jujur aja guys, disini tuh furniturku masih sangat sedikit ya. Mungkin aku akan berusaha untuk farming lagi biar aku bisa beli barang yang lebih banyak lagi. Tapi untuk hari ini aku akan tidur terlebih dulu. Hari ke-71, aku disini mulai farming-farming lagi. Tapi disini tuh aku ceroboh dan aku terpongkeng di jalan guys. Disini tuh aku bener-bener lupa dan gak ngeliat darahku tinggal seberapa ya. Tapi untungnya di game ini tuh gak terlalu ada penalti. Jadi disini tuh aku hanya oversleep aja sampai jam 12 siang baru bangun. Tapi kali ini aku akan lebih hati-hati lagi saat aku farming dan menghadapi monster-monster yang ada disini. Keesokan harinya aku masih farming-farming lagi. Bahkan hari ini tuh aku farming sampai malem banget. Ini tuh demi aku bisa mengupgrade klinikku lagi guys. Dan akhirnya setelah beberapa hari aku farming, aku balik lagi ke rumahnya si Rainer untuk mencoba mengupgrade klinikku. Disini si Rainer langsung datang ke klinikku untuk mengupgradenya. Dan bisa kita lihat sekarang, udah sangat cantik banget klinikku ini. Si Rainer bilang dia juga menambahkan beberapa furnitur untuk klinikku. Sangat nice dan baik sekali. Tapi hari ini sebelum pulang aku juga ingin membeli beberapa furnitur lagi untuk rumahku guys. Karena pilihannya yang cukup banyak membuatku lumayan bingung dalam memilih furnitur yang ada disini. Jadi disini tuh karena aku kaya raya, yaudah aku borong semuanya aja. Ya nggak semuanya juga sih. Sesampainya di rumah aku mulai mendekorasi kamarku ini dengan furnitur baru yang baru aja aku beli. Disini aku membeli cukup banyak banget barang-barang, biar kelihatan lebih full dan lebih bagus gitu aja sih. Dan ini dia guys hasil setelah aku dekorasi. Aku punya tempat meja belajar juga disini. Banyak banget lukisan-lukisan disini. Nice sekali guys. Walaupun masih ada spot kosong sih disini tuh. Cuman nggak apa-apa ya. Kita pikirkan nanti aja untuk itu. Dan untuk hari ini mungkin aku udah terlalu capek. Aku akan tidur lebih dulu. Hari ke-75 telah datang. Hari ini aku ngobrol dengan banyak orang untuk meningkatkan pertemananku dengan mereka. Disini aku juga membagi-bagikan hadiah biar jauh lebih pesat meningkatnya pertemananku. Banyak banget yang aku kasih hadiah termasuk si Cliff ini. Ada juga si Martha yang sedang bekerja di Tevin ini. Aku kasih hadiah juga. Setelah itu Yon pemilik Tevin juga aku kasih. Pokoknya semua orang yang bisa aku temui hari ini. Dan malam harinya aku pun menikmati suasana tenang yang ada di desa Monbury Island ini. Udah lama banget aku nggak bersantai seperti ini. Jadi hari ini aku memutuskan untuk menghabiskan waktuku dengan bersantai-santai. Di hari ke-76 ini si Runherd sedang jatuh sakit dan terkapar di klinikku. Jadi langsung dia kusembuhkan dan semoga aja dia cepat sembuh ya guys. Setelah itu disini aku menemui Martha untuk meningkatkan status pertemanan kita. Dan nggak lupa juga hari ini aku juga menemui beberapa orang untuk aku ngajak ngobrol. Jadi disini tuh ada Bubble dan juga Forest yang aku ajak ngobrol juga guys. Dan keesokan harinya di hari ke-77 ada alarm lagi yang bunyi. Sekarang jadi banyak banget ya yang sakit. Ternyata hari ini tuh si Leano yang jatuh sakit guys. Benar-benar sangat kasihan sekali ya si Leano ini. Untungnya disini aku segera bertindak cepat dan memberikan sebuah obat kepadanya. Semoga aja dalam sehari dia bisa segera sembuh. Biar aku bisa ngajak ngedate dia lagi. Setelah selesai dengan urusanku di klinik. Aku pun pergi ke area gurun untuk menyelesaikan sebuah misiku. Mendapatkan sebuah Razorfin ini item yang sangat langka sekali. Setelah selesai dengan mengumpulkan item-item tersebut. Aku pun pergi ke Runherd untuk memberikan bahan-bahan tersebut. Dan ternyata dari barang-barang mentah tersebut si Runherd membuat belati yang sangat cantik dan sangat nice sekali. Dan dengan belati itu dia memberikan kepada ibunya si Opelheart. Ini tuh bertujuan agar si Runherd itu bisa membuktikan kepada ibunya kalau dia itu bisa menjadi penerus generasi yang baik. Ini tuh sangat gila sekali ya guys. Karena apa? Karena aku itu udah mati-matian mencari bahan mentahnya. Dan yang mendapatkan warisan itu si Runherd. Bener-bener sangat diperbudak aku disini. Disini aku hanya bisa memberikan senyuman palsu dan aku hanya bisa menangis di dalam hatiku. Setelah itu aku mendapatkan notifikasi pertemananku dengan si Runherd meningkat. Atau bisa dibilang perbudakan. Dan disini karena aku stress berat jadi akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke pemandian air panas. Namun disini aku justru bertemu lagi dengan si Runherd. Bener-bener dia ini tidak membiarkanku lolos sama sekali. Tapi untungnya disini tuh aku udah cukup relax untuk hari ini guys. Aku pun segera memutuskan untuk tidur di hari ini. Dan hari ke-78 telah tiba. Hari ini aku mau mengawali hariku dengan meraci potion-potion terlebih dulu. Walaupun sebenernya disini tuh aku gak terlalu butuh-butuh banyak banget duit ya guys. Tapi karena aku tuh suka nyari duit. Jadi aku craft potion-nya itu banyak banget hari ini. Setelah itu tentunya aku mau jual-jualin terlebih dulu di mailboxku ini. Aku cukup kepo sih dari berapa yang akan aku dapatkan. Karena ini tuh banyak banget dan ini tuh potion-potion yang mahal-mahal. Jadi disini tuh aku sengaja nungguin sampai jam 5 sore. Biasanya itu potion-potion tersebut diambil dan dijual jam 5 sore. Dan ternyata itu aku mendapatkan sekitar 5.800 gold. Tapi disini tuh aneh banget. Kukira setiap jam 5 itu akan ada burung yang mengambil potion tersebut untuk dijual. Tapi ini tuh kayak otomatis hilang gitu. Dan ternyata itu burungnya itu baru dateng sekarang. Jadi dia itu kayak telat gitu ya. Potionnya udah hilang, dia baru dateng. Ini tuh kayak aneh sekali sih. Dan keesokan harinya di hari ke-79. Hari ini aku mau farming-farming lagi. Karena kemarin itu aku udah crafting banyak banget potion yang membuat bahan-bahanku itu jadi menipis. Hari ke-80 hari ini rencananya aku pergi untuk menemui si Rui. Namun tiba-tiba disini tuh aku ternyata mendapatkan sebuah cutscene baru bersama si Rui tersebut. Yang dimana si Rui ini ingin menanam sebuah bunga yang akan ditanam di pot-pot depan rumahnya ini. Namun karena dia belum mempunyai biji-bijian. Jadi aku disini tuh mengantarkannya ke supermarket untuk membeli biji yang akan dia butuhkan. Tapi disini pemilik supermarket bilang kalau biji-bijian tersebut itu udah habis guys. Jadi disini tuh terpaksa. Aku harus mencarikannya di alam liar. Aku pun segera bergegas untuk pergi ke area salju disini. Untuk mengumpulkan 3 biji yang sedang terkubur di area salju ini. Disini aku harus keliling-keliling untuk mencari posisi-posisinya. Dan akhirnya setelah cukup lama berkeliling-keliling disini aku berhasil menemukan 3 biji tersebut. Tapi disini karena aku lagi di area salju ini. Jadi aku putuskan untuk coba mancing di dalam goa ini lagi guys. Sebenernya aku hanya ingin tau apakah worth it untuk mancing disini. Karena area ini tuh seperti area yang tersembunyi ya guys. Tapi disini ternyata aku gak bisa mendapatkan sebuah ikan yang bernama Flying Dragonfish seperti dulu lagi. Kemungkinan karena itu hanyalah ikan quest. Jadi mungkin hanya bisa didapatkan ketika kita mendapatkan quest tersebut. Alhasil aku pun pulang untuk beristirahat di hari ini. Keesokan harinya pagi-pagi aku pun langsung berangkat ke rumahnya si Rui. Tapi sayangnya ternyata si Rui ini sedang bangkong dan tidak bangun ya ini. Itu udah hampir jam 8 dia masih belum bangun guys. Akhirnya terpaksa disini aku menunggunya sampai dia bangun. Dan setelah si Rui ini bangun aku langsung memberikan biji yang aku kumpulkan kemarin di alam liar. Kita pun pergi keluar rumah untuk menanam biji-biji tersebut di depan rumahnya. Dan setelah itu aku berhasil menyelesaikan quest untuk meningkatkan pertemananku dengan si Rui. Sangat nice sekali. Dan gak cuman itu aja guys disini tuh aku pergi ke Teven untuk menemui si Marta. Tapi ternyata disini aku mendapatkan sebuah cutscene baru. Disini si Marta menemui ku tapi sepertinya dia itu sangat-sangat kesal terhadapku guys. Aku masih belum tau sih apa penyebab dari kekesalan Marta terhadapku. Lalu Yon menjelaskan padaku kalau dia ini akhir-akhir ini sedang dalam bad mood yang sangat parah. Yon pun juga gak tau apa penyebabnya. Aku mencoba pergi ke kamarnya si Marta tapi disini tuh dia sangat marah besar guys. Oh my god. Aku bener-bener bingung harus ngapain. Dan bahkan disini tuh si Marta bilang kalau dia itu sangat membenciku guys. Dan tiba-tiba aku didorong dan dia itu langsung pergi. Aku bener-bener sangat bingung guys disini apa yang terjadi sebenernya. Tapi disini aku masih berusaha untuk mengejar Marta sampai ke bukit disini untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenernya. Dan setelah itu si Marta menjelaskan kalau Russo itu mengatakan kalau aku akan pergi dari kota Munburi ini. Si Russo itu adalah si bocah yang suka ngeprank disini. Jadi mungkin si Marta ini terprank oleh si Russo itu ya. Dan si Russo bohong kalau aku mau meninggalkan Munburi Island ini. Disini aku juga cukup curiga apakah si Marta sudah menaruh perasaan kepadaku guys. Karena dia tahu kalau aku mau pergi dari Munburi Island ini. Walaupun itu berita palsu tapi dia sangat marah. Si Marta pun langsung meminta maaf kepadaku karena dia ini udah menuduhku yang tidak-tidak. Dan tidak mengecek benarnya terbi dulu. Tapi berkat kejadian ini aku jadi meningkatkan pertemananku dengan si Marta. Dan sekarang itu udah ada tanda love-nya. Disini tuh cukup aneh karena belum selesai cutscene. Aku udah dapat cutscene yang baru dengan si Rue. Namun ternyata disini tuh si Rue hanya mengajakku ngobrol ringan aja disini. Dimana dia menjelaskan betapa indahnya Munburi Island ini. Setelah itu dia langsung pamitan untuk pergi ke rumahnya. Setelah itu aku pun juga pulang ke rumahku untuk beristirahat dan tidur di hari ini. Keesokan harinya di hari ke-82 ada alarm yang berbunyi dan menandakan kalau ada yang sedang sakit di klinikku. Ternyata yang sakit hari ini adalah Mayer wali kota dari Munburi Island ini. Jadi langsung aja dia aku sembuhkan dengan kemampuan medisku. Dan karena akhir-akhir ini aku jarang untuk farming. Jadi hari ini aku memutuskan seharian ini menghabiskan waktuku untuk farming. Malam harinya aku dipanggil oleh si Forest untuk menemani dia. Disini si Forest meminta bantuan kepadaku kalau ada pencuri yang suka mencuri bahan-bahan stok di Post Ranger. Jadi disini kita diem-diem bersembunyi untuk menangkap pencuri tersebut. Si Forest dan aku pun sangat terkejut karena pencurinya udah beraksi di malam hari ini. Setelah itu kita langsung memergoki si pencuri tersebut dan ternyata pencurinya adalah si Dan ini ya. Akhir-akhir ini si Dan sering sekali mencuri stok tanaman dari Ranger Post ini. Dia bilang kalau dia itu ingin membuat potionnya sendiri. Si Forest menjelaskan kalau supply dari Ranger Post ini itu sangat berharga untuk penduduk desa. Dan ini itu sangat berbahaya kalau dalam keadaan genting Ranger Post tidak memiliki supply yang cukup. Si Forest pun menasihati Dan untuk tidak melakukannya lagi karena itu benar-benar berbahaya untuk penduduk desa. Dan Dan pun itu meminta maaf dan aku menyelesaikan quest untuk meningkatkan pertemananku dengan si Forest. Hari ke-83 dan hari ke-84, dua hari berturut-turut aku gunakan untuk farming-farming aja. Keesokan harinya di hari ke-85 dimulai dengan aku memanen bunga-bungaku ini. Setelah itu aku pergi ke klinik untuk menyebukan Laura yang sedang sakit ini. Karena dia masih kecil jadi aku harus merawatnya dengan sangat teliti. Setelah selesai dengan urusanku di klinik, aku balik lagi ke rumah untuk meracik beberapa potion. Walaupun nggak banyak potion yang bisa aku racik hari ini, tapi nggak apa-apa ini tuh mahal-mahal ya potion yang aku bikin. Keesokan harinya di hari ke-86, aku pergi ke toko baju untuk membeli sebuah Moon Bronze lagi. Kira Moon Bronze ini hanya bisa dibeli sekali, tapi nggak tahu kenapa aku masih bisa membelinya lagi. Jadinya di sini tuh aku bereksperimen untuk memberikannya kepada si Martha. Apakah kita bisa punya dua pasangan di game ini? Setelah aku berikan Moon Bronze tersebut, si Martha pun langsung mengajakku untuk berbicara di tempat lain aja. Dan di sini tuh Martha mengajakku untuk pergi ke kamarnya. Dia juga sempat shock karena aku sudah memberikan Moon Bronze kepadanya. Di sini pun si Martha bilang kalau aku dengannya sudah menjadi koppel. Dan apakah ini menandakan kalau aku udah putus dengan si Leano guys? Di sini si Martha juga bilang kalau dia sangat mencintaiku juga. Gila banget. Aku kira di sini tuh hanya boleh satu koppel ya, ternyata itu ya. Nggak tahu sih apakah ini itu emang ada fiturnya ataukah hanya bug aja. Setelah itu di sini aku mencoba untuk mengajak ngedate si Martha ini. Apakah bisa? Ternyata di sini tuh bisa ya aku mengajaknya ngedate. Aku dengan Martha pun sekarang akhirnya ngedate dan di sini tuh kita masak bareng ya. Setelah itu kita makan menikmati makanan yang baru aja kita masak di tempat kerjanya si Martha. Dan setelah itu di sini dengan mengakhiri date kita, si Martha memberikan kecupan perpisahan untukku. Sangat-sangat nice sekali. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Di sini aku masih penasaran banget gimana kondisiku dengan si Leano sekarang. Jadi akhirnya aku pergi menemuinya untuk mengajaknya ngedate juga. Apakah masih bisa atau nggak? Ternyata sangat mengejutkan sekali aku masih bisa mengajak ngedate si Leano. Akhirnya kita berdua pun ngedate di tempat kerjanya si Martha guys. Untung aja di sini tuh yang melayani aku dan juga si Leano ini adalah si Yon ya. Jadi untung aja nggak ketahuan si Martha sih. Ini bisa sangat gawat sekali ya. Bener-bener cari mati di sini tuh. Dan setelah ngedate si Leano juga memberikan kecupan perpisahan untukku. Nggak cuma satu hari ini aku menemukan dua guys. Dan akhirnya untuk menutup hari yang sangat panjang dan juga sangat menegangkan kali ini. Aku akan tidur terlebih dahulu. Dan hari ke-87 karena hari ini aku nggak punya kesibukan apapun. Jadi seharian ini sampai malam banget ini aku fokus untuk farming-farming doang. Hari ke-88 aku mendapatkan panggilan untuk pergi ke toko sayur. Dan ternyata ketika mereka melihatku mereka cukup panik di sini. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Tapi di sini tuh mereka menjelaskan kalau si Garrett ini sedang sakit. Dan mungkin kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Garrett adalah pak tua yang ada di kursi roda ya. Tapi aku akan langsung memeriksanya aja. Di sini Garrett memberitahu keluarnya ada di mana. Aku pun langsung mendiagnosanya. Dan menghindari virus-virus yang ada di tubuhnya. Dan nice sekali di sini medical check up udah selesai ya. Di sini aku menyampaikan kepada si Garrett tentang apa yang aku ketahui. Dan juga di sini si Garrett tampaknya agak kecewa gitu ya. Karena terakhir kali dia diperiksa dia juga dikatakan oleh hal yang sama oleh kemis sebelumnya. Jadi di sini tuh sepertinya Garrett udah pasrah dan juga gak mau merepotkan keluarganya lagi. Garrett juga perpisahan kalau keluarganya itu menanyakan tentangnya. Aku harus menjawab kalau dia itu baik-baik aja. Aku pun segera pergi untuk meninggalkan si Garrett sendirian. Setelah itu di sini aku langsung ditanya oleh si Luke gimana kondisi ayahnya. Dan aku hanya menjawab kalau ayahnya itu baik-baik aja. Sesuai yang Garrett perintahkan kepadaku. Tapi di sini ibu dari Luke ini masih cukup curiga ya. Aku masih belum terlalu ingin ikut campur dengan urusan ini guys. Setelah itu aku pun berpamitan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Dan aku mendapatkan quest kalau aku sudah berteman dengan Garrett lebih jauh lagi. Mungkin ketika aku udah berteman cukup jauh dia akan lebih terbuka denganku dan juga keluarganya. Keesokan harinya aku pergi ke tokonya Rainer untuk mengupgrade kotak mailku. Karena beberapa hari kemarin aku juga udah beberapa kali farming. Jadi aku udah punya bahan yang cukup. Dan di sini tuh si Rainer langsung mengupgrade kotakku ke level 3. Dan gak cukup sampai di situ aja guys. Aku memintanya lagi untuk mengupgradenya sampai ke level 4. Dan nice sekali di sini langsung 2 level sekaligus. Di sini udah maksimal ya level mailku ini. Udah gak bisa diupgrade lagi ini. Tapi gak cukup sampai di situ aja. Mumpung hari ini aku lagi ada di rumahnya si Rainer. Aku mau borong beberapa furniture-furniture untuk menambah estetik dari kamarku. Di sini tuh banyak banget yang aku borong. Dan aku karena aku bingung jadi kayaknya aku asal beli-beli gitu aja sih guys. Karena aku udah terlalu kaya sih sekarang. Setelah selesai dengan membeli banyak banget barang. Di sini aku langsung pulang. Dan aku langsung menghias kamarku lagi. Aku ingin membuat kamarku ini secantik mungkin sih. Dan ini dia hasilnya. Kamarku sekarang udah sangat full. Dan udah sangat cantik sekali. Aku udah bisa duduk di sini. Ada hiasan lilin-lilin berapi di sini juga. Wow ini sangat nice sekali. Udah banyak banget lukisan-lukisan juga di dinding. Dan oke mungkin itu aja untuk room tournya kali ini. Aku akan langsung tidur di hari ini terlebih dulu. Hari ke-90 hari ini aku farming-farming lagi. Karena kemarin itu aku udah borong banyak banget bahan. Jadi bahan-bahanku ini udah menipis ya. Jadi aku gunakan hari ini full untuk farming doang. Keesokan harinya di hari ke-91 aku diajakin oleh si Helen ini. Untuk pergi menemui mayar si wali kota. Di sini aku diperlihatkan seperti museum oleh mayar wali kota ini. Banyak banget koleksi-koleksi bunga yang udah berhasil aku selamatkan dulu. Di sini jujur aja sih. Aku baru tau kalau ada museum seperti ini di lantai 2 tengah kota ini. Hari ke-92 farming-farming lagi. Hari ini juga kebetulan aku bertemu dengan si Rue di taman. Dan aku juga ngajak ngobrol dia. Ya kalian tau sendiri lah guys. Niatku seperti apa ya ke depannya. Hari ke-93 hari ini aku itu pengen mancing banget. Entah kenapa aku masih penasaran banget mancing di dalam gua ais ini. Apakah bisa dapet sesuatu yang spesial atau hanya ikan-ikan biasa doang aja. Walaupun pada akhirnya aku udah mancing sampai malam hari. Di sini aku gak mendapatkan sebuah ikan yang cukup spesial gitu. Mungkin hanya blue meat ini ya. Dan di hari ke-94 ini. Hari ini aku fokus untuk meracik-racik potion-potion doang. Di sini aku juga meracik potion yang banyak banget ini. Relaxing balm ini. Karena aku punya banyak banget bahannya. Dan tidak terpakai sama sekali dari dulu. Setelah itu tentu aja aku jual-jualin semua potion yang udah aku crafting hari ini. Dan bisa kalian lihat di sini guys. Ini tuh banyak banget. Dan ini tuh rekor ya aku menjual dalam sebanyak ini. Ada 24 potion yang aku jual sekaligus. Hari ini aku juga mau pergi untuk menemui si Rue. Agar aku bisa meningkatkan pertemananku lagi dengannya. Tapi gak disangka banget. Hari ini aku justru malah menemuinya sedang mancing bersebelahan dengan si Leano. Dan karena di sini tuh aku cukup ketakutan aku akan ketahuan oleh si Leano. Jadi akhirnya aku teleport untuk pulang aja dan tidur untuk hari ini. Hari ke-95 telah datang dan alarmku juga sedang berbunyi. Menandakan ada seseorang yang sakit. Jadi langsung aja dia aku rawat di klinikku. Ternyata yang sakit adalah si bocil Russo ini yang suka nge-prank aku dulu guys. Aku hampir bertengkar dengan Martha karena di-prank olehnya. Tapi gak apa-apa ya karena aku chemis yang sangat baik hati dia tetap kurawat sampai dia bisa sembuh. Setelah selesai dengan urusanku di klinik. Hari ini aku mau mampir ke toko baju untuk beli moon bronze lagi. Di sini karena aku udah punya lebih dari 5 moon clothku. Jadi langsung aku tukarkan aja. Kukira itu hanya item yang bisa dibeli sekali. Tapi gak tau kenapa game ini memperbolehkan kita untuk beli item itu berkali-kali. Hari ke-96 hari ini aku mau menemui si Rue lagi. Dan hari ini aku mengajak ngobrol dengannya ketika dia lagi masak. Aku juga masih punya simpenan 1 moon glove lagi untuk diberikan kepadanya. Dan di sini tuh aku berhasil meningkatkan pertemananku dengan si Rue. Tapi mungkin harus menunggu quest selanjutan ya. Jadi harus menunggu besok sampai aku bisa unlock questnya. Hari ini aku juga mampir ke toko-nya si Rainer untuk memborong-borong lagi hal-hal yang tidak penting di sini. Karena aku udah punya banyak banget. Tapi entah kenapa aku ini masih mau memborong semuanya di sini. Setelah itu langsung aja aku langsung menghias kamarku ini. Padahal kemarin itu udah cantik sih. Tapi menurutku masih kurangnya. Jadi kita harus tambah-tambahkan sampai kamar kita ini full dengan furniture yang mewah dan megah. Setelah selesai menghias aku pun langsung tidur untuk hari ini. Hari ke-97 saatnya aku pergi ke rumahnya si Rue untuk mengambil quest selanjutan. Agar aku bisa unlock pertemananku lebih lanjut dengannya. Dan benar aja di sini aku langsung mendapatkan sebuah cutscene tambahan. Di sini si Rue sedang merawat bunga-bunga yang dia dulu tanam guys. Dia bilang kalau dia itu ingin memberikan tanaman-tanamannya untuk ibu dan ayahnya. Tapi di sini tuh masih ada satu kendala. Yaitu si Rue itu membutuhkan vas bunga yang cocok dan bagus untuk bunga-bunganya ini. Akhirnya aku pun diajak ke rumahnya si Rainer untuk memesan vas bunga tersebut. Dan di sini tuh si Rue ingin custom ya. Jadi harus sesuai dengan keinginannya yang indah dan juga cantik. Si Rainer bilang kalau dia itu bisa membuatkannya. Tapi tentu aja dia gak punya materialnya. Ya bener banget guys. Pasti aku yang disuruh untuk mencari material-material tersebut. Ini tuh udah tipikal banget guys. Udah apal banget aku dengan kelakuan mereka ini. Menyuruh-menyuruh aku untuk mencari material-material dan mempertaruhkan nyawaku di alam liar. Tapi gak apa-apa lah ya. Demi mendapatkan hatinya si Rue ini aku akan melakukannya. Jadi hari ini langsung aja di sini aku mencoba untuk mengumpulkan material yang aku butuhkan. Karena di sini tuh aku butuh sap ya. Jadi ya pastinya ini dari kayu sih. Ini hitam yang aku butuhkan. Di sini tuh udah banyak banget kayu yang aku tebang. Tapi anehnya itu banyak kayu yang gak mengandung hitam yang aku butuhkan guys. Jadi di sini tuh aku butuh sap falri ini namanya. Tapi biasanya aku dapet yang sweetie sap. Jadi kayak beda gitu. Aneh banget. Setelah aku keliling-keliling map dan menebang banyak banget pohon di sini. Aku baru sadar kalau sap yang aku butuhkan tuh hanya ada di pohon yang sangat besar. Jadi dalam sehari ini hanya memungkinkanku untuk mendapatkan 3 item doang. Sedangkan aku itu butuh 10 ya. Jadi mungkin ini akan makan sedikit waktu sih. Hari ke 98 dan hari ke 99. Dua hari ini aku menfaatkan untuk berburu sap yang aku butuhkan. Setelah itu aku langsung tidur di hari ini. Karena besok adalah hari ke 100 dan aku udah bisa mendapatkan sap yang aku butuhkan. Tapi sayang banget di sini tuh ketika aku baru bangun aku langsung dijemput oleh si Bubble untuk menginformasikan kalau di kliniku ini sedang terjadi wabah penyakit. Ini kenapa bisa pas banget di hari ke 100 guys? Kenapa bisa seperti itu? Padahal di sini tuh aku lagi sibuk-sibuknya untuk mencari bahan untuk mendekati si Rui. Alhasil di sini pun aku harus meluangkan waktuku untuk mengobati pasien-pasianku terlebih dulu di kliniku ini. Di sini tuh aku bermain sebuah minigame gitar hero seperti biasanya. Menghindari virus-virus yang ada di tubuh pasienku. Dan tentu aja meracikan potion-potion untuk menyembuhkan semua pasienku. Setelah aku berhasil meracikan potion-potion tersebut, aku pun kembali lagi ke klinik untuk menyembuhkan pasien-pasienku di sini. Ini tuh banyak banget yang harus aku rawat, jadi mereka itu butuh perhatian ekstra di hari ini. Untungnya karena aku adalah kemis yang sudah sangat berpengalaman dalam hal ini, jadi ini tuh sangat easy-peasy bagiku guys. Di sini tuh dalam satu hari ada 5 pasien yang udah berhasil aku sembuhkan. Sangat-sangat pencapaian yang luar biasa. Setelah itu tentu aja tujuanku selanjutnya adalah untuk menebang pohon yang besar ini. Untuk bisa mendapatkan savory tasting sub yang aku butuhkan. Dan di sini aku udah melengkapi quest-nya, semua material udah aku berhasil kumpulkan. Aku pun langsung bergegas ke rumahnya si Rainer untuk memberikan material-material yang udah berhasil aku kumpulkan. Demi pembuatan fast bunga si Rue. Tapi di sini tuh aku sempet kecewa karena kita itu harus menunggu satu hari untuk pembuatannya selesai. Mungkin memang ada benernya sih, karena ini tuh kan custom ya. Halusnya aku pun langsung tidur aja di hari ke-100 untuk mempersingkat waktu. Dan di hari ke-101 ini aku mendapatkan notifikasi kalau aku disuruh untuk menemui si Rainer jam 8 pagi. Setelah itu aku pun dan si Rue langsung pergi ke rumahnya si Rainer untuk mengambil fast bunga custom yang kita pesan. Di sini pun si Rainer langsung mengambilkan fast bunga tersebut untuk diberikan langsung kepada si Rue. Dan dia pun langsung happy dan ingin segera memberikannya kepada mama dan papanya. Aku dan si Rue pun pergi ke rumahnya untuk memberikan surprise kepada orang tuanya. Dan bisa kalian lihat guys, di sini si Rue langsung memberikan fast bunga beserta isinya hasil dari berkebunnya. Dia pun juga diberikan pujian oleh ayah dan ibunya di sini yang membuat hati Rue itu sangat gembira di sini. Karena tugasku udah selesai di sini aku pun segera bergegas untuk pulang. Namun di sini si Rue menghalangiku untuk pulang terlebih dulu. Dia bilang dia juga punya sesuatu untukku. Ternyata dia memberikan sebuah bunga juga untukku hasil dari berkebunnya juga. Nice sekali, ini tuh sangat romantis sekali. Setelah itu pun aku berhasil meningkatkan pertemananku dengan si Rue. Sekarang ada tanda love-nya ini. Nice sekali. Dan tanpa berlama-lama hari ini pun aku juga langsung menyatakan perasaanku kepada si Rue. Di sini langsung aja aku kasih Moonbrace untuk menyatakannya. Si Rue pun sempat terkejut karena aku memberikan hadiah itu kepadanya. Tapi di sini tuh dia tersipu malu ya justru. Di sini si Rue juga mengungkapkan perasaannya kalau dia tuh sangat-sangat-sangat menyukaiku guys. Sangat-sangat gila sekali sih ini. Aku juga mendapatkan notifikasi kalau aku juga udah membuka dating dengan si Rue. Wow. Udah merah warna hatinya. Namun untuk menutup hari ke-101 ini, aku akan coba untuk ngajak ngedate si Rue ini. Setelah itu Rue pun setuju untuk ngedate denganku. Kita berdua pun pergi ke pantai untuk memesan makanan di sini. Ngedate kali ini sambil menikmati angin sepoi-sepoi di pantai dan menikmati pemandangan. Kita berdua makan dengan damai. Setelah menyelesaikan makan kita, aku pun langsung mengantarkan si Rue untuk pergi ke rumahnya. Dan di sini pun si Rue memberikan kecupan untukku dan dia itu tersipu malu guys. Dan yap, seperti itulah guys kehidupanku sebagai kemis di Moonbury Island ini. Udah banyak hal yang kulalui, udah banyak hal yang dilewati. Dari awalnya dulu yang aku tidak diterima di Moonbury Island ini. Dan sekarang aku udah hidup sukses dan berhasil mendapatkan happy ending di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah mengikuti cerita seorang kemis di sini. Dan bagi kalian yang suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu. Kalian juga bisa berlangganan untuk membantu kreator lebih jauh lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya guys. See you! Sampai jumpa!